Harpa Iblis Jari Sakti Jilid 10. Kini luekang luleng sudah hamat tinggi, maka tampak daun, ranting dan dahan pohon syongpek itu berhamburan kemana-mana. Menyaksikan sikap luleng itu, Han Giyoksya segera tahu sedikit. Pasti ada hubungan yang agak luar biasa di antara luleng dan Tem Goatwa. Han Giyoksya masih ingat, ketika berada di HOUYOK pertama kali bertemu luleng, anak itu menganggapnya sebagai Tem Goatwa, mereka berdua pasti sudah kenal satu sama lain. Setelah berpikir sejenak, Han Giyoksya ingin mendekati luleng untuk menghiburnya, akan tetapi luleng justru sudah membalikan badannya. Wajahnya sungguh tak sedap dilihat, tersirat kemurkaan dan kesedihan. Dia langsung melesat ke arah si kaki satu sekaligus menyerangnya dengan jurus Sem Hoan Toh Goat, tiga lingkaran mengelilingi bulan. Kau omong kosong bentaknya. Si kaki satu cepat-cepat menekan tongkat penyanggahnya, maka badannya mencelat ke belakang laksana kilat. Untung dia bergerak cepat, maka dapat menghindari serangan yang dilancarkan luleng. Akan tetapi, luleng mengeluarkan jurus tersebut menggunakan sembilan bagian tenaganya. Walau si kaki satu berhasil menghindari serangan itu, namun tetap tidak terluput dari sambaran angin serangan tersebut, sehingga membuat badannya yang sudah mencelat ke belakang itu terpental tiga empat depa dan punggungnya membentur sebuah pohon. Buuu, si kaki satu itu roboh, dengan mulut menyemburkan darah segar. Dia memang kuat dan gagah, walau sudah muntah darah, tapi masih bisa menyahut dengan dingin. Kura-kura kecil, betul atau tidak, kenapa kau tidak ke Gunung Gobisan untuk membuktikan? Luleng melangkah maju namun tan kui-kui segera menghadang dengan toya besinya. Akan tetapi, mendadak badan luleng berputar sambil memekik aneh, kemudian melesat pergi. Han Giok Sia cepat-cepat berseru memanggilnya. Saudara lu, saudara lu. Tapi luleng sama sekali tidak menghiraukannya. Saat ini, seandainya ada gunung roboh di belakangnya, dia pun tidak bisa mendengarnya. Ketika berada di pulau Hek Chiok Tu, luleng terus-menerus merindukan Tem Goat Wa. Dua tahun kemudian, dia sudah berusia 17, maka sudah barang tentu cintanya semakin dalam terhadap gadis yang dirindukannya itu. Di saat pikirannya teringat akan Tem Goat Wa, dia tersenyum-senyum seorang diri, sekaligus mengenang keindahan bersama gadis itu. Kini luleng sudah kembali ke Tionggoan, sudah pasti akan berjumpa kembali dengannya, maka dia akan mencurahkan seluruh isi hatinya. Akan tetapi, justru mendadak muncul geledek di siang hari bolong yang menghancurkan impiannya yang amat indah itu. Tem Goat Wa akan menikah, malah menikah dengan Tong Hang Pek, gurunya. Siapapun tidak dapat mengendalikan diri akan hal tersebut, begitu pula luleng. Saat ini, luleng terus melesat ke depan, tapi dia tahu dirinya sedang berbuat apa. Dia hanya berpikir pergi menemui Tem Goat Wa selekasnya, untuk menanyakan kenapa cinta kasih ketika itu pupus di saat ini. Dia pun ingin bertanya kepada Tong Hang Pek, kenapa dia sebagai guru, justru merebut kekasihnya. Luleng merasa darahnya bergolak, telinganya terus ngungungan, tampak gelap di depan matanya, maka tidak mendengar suara seruan Han Giyoksya. Setelah berseru dua kali, Han Giyoksya menjadi terkejut sekali, karena luleng tidak menyaut. Gadis itu tahu, bahwa yang dilatih luleng adalah ilmu Kim Kong Sin Chi mengandung tenaga yang kalau dia terlampau berduka, maka darahnya akan bergolak, itu amat membahayakan dirinya. Oleh karena itu, tanpa menghiraukan tan kui-kui berempat, dia langsung melesat menyusul luleng. Lemu Ginkang Han Giyoksya memang di atas luleng, maka walau luleng melesat duluan, gadis itu masih berhasil mengejarnya. Kini wajah luleng sudah tidak pucat pias lagi, melainkan memerah bagaikan darah. Menyaksikan itu, hati Han Giyoksya semakin terkejut. Dia segera menghimpun hawa murni untuk mencelat ke atas lalu menggunakan jurusit Ho Chong Tian, bangau terbang ke langit, melesat ke depan, kemudian melayang. Turun di hadapan luleng. Namun begitu sepasang kakinya menginjak tanah, luleng sudah menerjang ke arahnya, bahkan sekaligus menyerang pula. Han Giyoksya sudah menduga akan hal itu, tapi tidak menyangka kalau luleng bergerak begitu cepat. Oleh karena itu Han Giyoksya nyaris tidak sempat berkelit. Terdengar suara seret, lengan baju gadis itu sobek karena tersambar angin telunjuk luleng. Han Giyoksya cepat-cepat berteriak. Saudara lu. Ketika berteriak Han Giyoksya menggunakan luakang, maka teriakannya amat nyaring dan tajam. Seketika luleng tampak tertegun. Di saat itu Han Giyoksya sudah berputar ke belakangnya sambil menekan jalan darah Lingtai Hiat di punggung luleng. Ketika Han Giyoksya berhasil menekan jalan darahnya itu, darah luleng justru sedang bergolak hebat, sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Kalau Han Giyoksya terlambat menekan jalan darah Lingtai Hiat di punggungnya, luleng pasti celaka. Gadis itu cepat-cepat mengerahkan Tai Im Sinkeng ke dalam tubuh luleng melalui jalan darah Lingtai Hiat. Tak seberapa lama kemudian, wajah luleng yang merah itu perlahan-lahan berubah menjadi putih. Han Giyoksya tahu bahwa saat-saat kritis telah lewat, maka dia menarik nafas lega. Di saat bersamaan, terdengar luleng menghela nafas panjang. Ah-ah-ah-ah. Nonahon, lepaskanlah tanganmu, aku sudah tidak apa-apa. Han Giyoksya menurut, kemudian berputar ke hadapannya. Tampak luleng mengucurkan air mata. Han Giyoksya terus menatapnya dengan mulut membungkam, lama sekali barulah berkata. Saudara lu, gagal dalam bercinta merupakan hal biasa, kenapa harus begitu berduka? Luleng merasa hatinya pedih sekali, lalu membalikan badannya sambil menyusut air matanya. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya urusan itu terjadi gumamnya. Kesan Han Giyoksya terhadap Tem Goatwa memang tidak begitu baik, bahkan kedua gadis itu pun pernah bertarung. Pada waktu itu, dia pikir Tem Goatwa adalah adik Temekhui, buah hatinya, maka dia berupaya untuk tidak membenci gadis itu. Namun kini dia melihat nyawa luleng nyaris melayang gara-gara mendengar berita tentang Tem Goatwa yang mau menikah, dia amat bersimpati padanya, bahkan timbul rasa memandang rendah terhadap Tem Goatwa. Di saat Han Giyoksya sedang termenung, luleng pun terus melamun. Kemudian gadis itu berkata, Saudara Lu, bagaimana kalau kita ke Gunung Gobi San melihat-lihat? Luleng menutup mukanya dengan kedua telapak tangannya. Nona Han, kalau itu benar, bagaimana aku Han Giyok? Sia mendengus. Hektometer. Kalau benar, aku pasti bertanya kepadanya luleng menghela nafas panjang. Nona Han, kenapa begitu Han Giyok? Sia menyahut gusar. Saudara Lu, kenapa kau sama sekali tidak memiliki sifat jantan? Ucapan tersebut membuat wajah luleng kemerah-merahan. Aku, 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 sahutnya gagap. Han Giyok Sia menatapnya tajam. Kenapa kau? Lebih baik kita ke Gunung Gobi San kalau kau tidak mau, biar aku yang pergi. Luleng dan Han Giyok Sia membalikan badan, lalu melesat ke arah barat. Sampai di sebuah kota kecil, mereka membeli empat ekor kuda jempolan. Dua ekor ditunggangi, dan dua ekor lagi sebagai cadangan. Setelah itu mereka pergi ke arah Gunung Gobi San. Dan sehari semalam mereka sudah menempuh perjalanan 200 mil lebih, dan kini mereka berdua sudah memasuki wilayah olam. Jarak santung Cihlem ke Gunung Gobi San kira-kira 3.000 mil, maka tidak dapat ditempuh 2-3 hari. Malam itu, mereka melakukan perjalanan hingga hari hampir pagi. Walau keempat ekor kuda itu bergantian, tapi kelihatannya sudah lelah sekali. Oleh karena itu, Han Giyok Sia segera menghentikan kuda tunggangannya, kemudian memandang Luleng Seraya berkata, Saudara lu, bagaimana kalau kita beristirahat sejenak, baru kemudian melanjutkan perjalanan lagi? Saat ini, hati Luleng amat kacau, tiada pendapat sama sekali, kecuali ingin segera sampai di Gunung Gobi San akan tetapi, dia pun khawatir dirinya tidak dapat bertahan apabila urusan itu benar. Ketika melihat Luleng tercenung, diam-diam Han Giyok Sia menghela nafas panjang dan mengbatin. Seandainya Temek Hwi sudah punya kekasih baru dan akan menikah, lalu bagaimana dirinya sendiri? Cukup lama dia berpikir dan yakin dirinya tidak akan seperti Luleng, sebaliknya pasti akan membunuh Temek Hwi yang telah berubah hatinya itu. Han Giyok Sia meloncat turun dari kudanya, begitu juga Luleng. Mereka lalu berjalan, dan tak lama sampai di sebuah bukit, yang di situ terdapat sebuah sungai kecil. Han Giyok Sia segera minum, tapi Luleng hanya berdiri termangu-mangu di tempat. Gadis itu tahu bahwa kini Luleng sedang berduka. Dia menggeleng-gelengkan kepala seraya berkata, Saudara lu, kau masih memikirkan apa? Kalau Tem Goatwa sudah tidak mencintaimu lagi, apakah di kolong langit ini sudah tiada gadis lain? Luleng menggelengkan kepala. Aku tidak memikirkan itu, dia mengerutkan kening. Sepertinya aku pernah kemari. Kelihatannya dia terus berpikir, akhirnya berseru. Hah? Memang betul. Han Giyok Sia tercengang. Apa yang betul? Aku pernah datang di tempat ini sahut Luleng. Itu apa anehnya? Luleng mendungak ke langit kemudian berkata, Dua tahun lebih yang lalu, di sekitar kota Lemcong, aku ditangkap oleh anak buah si Setan Sengling. Namun di tengah jalan ada orang lain menculiku dari tangan para anak buah si Nabi Setan Sengling. Aku dibawa ke sebuah goa di sekitar tempat ini. Goa itu amat aneh dan misterius. Setelah aku keluar, Sama sekali tidak tahu aku dibawa masuk dari mana, bahkan juga tidak tahu siapa penghuni goa itu. Aku hanya ingat, di dalam goa itu terdapat sebuah lampu minyak yang mengeluarkan suara orang. Lampu minyak yang mengeluarkan suara orang? Bagaimana mungkin Han Giyok Sia mempercayainya? Jangan omong kosong katanya. Itu memang benar, Setelah aku keluar dari goa itu, aku pun bertemu Jit Set Sengkun. Dia menyuruhku pergi ke Suceo mencari putrinya. Sampai di Haoyok, aku menganggap mutem goa tua. Teringat akan masa lalunya itu, Han Giyok Sia pun tampak termenung. Lu Leng menghela nafas panjang. Kini diingat kembali, ketika itu aku memang masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Saudara Lu, untuk apa kau berpikir sebanyak itu? Kemudian aku ditolong oleh tujuh dewa. Namun di tengah jalan aku ditangkap lagi oleh si Nabi Setan Sengling. Taim Goat Hua menempuh bahaya ke Istana Setan untuk menyelamatkanku. Tak disangka ketika itu dia rela mati bersamaku pula. Tapi kini dia, dia justru. Tanda petik. Berkata sampai di situ, Lu Leng tidak dapat melanjutkan, bahkan air matanya mulai bercucuran. Lu Leng berhati amat keras, namun mengucurkan air mata lantaran cinta. Melihat itu, Han Giyok Sia segera mengalihkan pembicaraan. Saudara Lu, kau bilang tentang goa aneh itu, kenapa kau tidak mau mencoba kesana melihat-lihat? Goa itu amat aneh, lebih baik jangan kesana sebab akan mengganggu orang aneh yang ada di dalam goa itu, sahut Lu Leng. Han Giyok Sia berkeras. Tidak bisa. Biar bagaimanapun kau harus menemaniku kesana untuk melihat-lihat. Lu Leng berpikir sejenak, kemudian mengangguk. Mereka berdua lalu beranjak pergi, dan tak seberapa lama kemudian, Lu Leng berhenti seraya berkata, sepertinya di sini. Kini hatiku sedang kacau, jadi tidak begitu ingat lagi, tapi rasanya tidak salah. Ucapan Lu Leng yang berputar balik itu membuat Han Giyok Sia menghela nafas dalam hati. Di saat bersamaan, mendadak terdengar suara dari arah yang tak begitu jauh. Tadi kalian menunggang kuda begitu cepat tapi berhenti secara mendadak, siapa kalian berdua? Ada urusan penting apa? Saat itu hari baru mulai terang, sedangkan di tempat itu amat sepi. Terdengar seorang yang mendadak itu, membuat mereka berdua terkejut sekali, bahkan Lu Leng tertekun. Sedangkan Han Giyok Sia segera membentak. Siapa? Lu Leng berkata dengan suara rendah. Nona Han, aku sudah ingat, suara itu adalah suara orang aneh yang tinggal di dalam goa. Han Giyok Sia manggut-manggut, lalu bertanya membentak. Kau berada di mana terdengar suara tawa kering. Hihi, aku berada di tempat yang tak jauh dari kalian. Han Giyok Sia memandang ke arah datangnya suara itu, namun tidak terlihat siapa di sana. Tentunya membuat gadis itu terheran-heran. Sebetulnya kau berada di mana? Mendadak terdengar suara itu berada satu dua depa di depan Han Giyok Sia. Aku berada di sini. Apakah kau tidak melihat diriku begitu mendengar suara itu di hadapannya? Han Giyok Sia terkejut bukan main. Gadis itu membelalakan matanya ke depan, dan seketik air mukanya berubah hebat. Dia langsung meloncat ke belakang beberapa langkah lalu segera menggenggam tangan Lu Leng rat-rat. Sambil menunjuk ke depan. Saudara Lu, lihatlah. Kenapa ada urusan yang sedemikian aneh? Lu Leng memandang ke depan, seketika dia pun tertegun. Ternyata di depan mereka terdapat sebuah batu, dan sebuah kepala orang di atas batu itu. Kepala itu bisa bergerak-gerak, begitu pula bibirnya dan mengeluarkan suara tawa. Setelah menyaksikan keanehan itu, Lu Leng berbisik dengan suara rendah. Nonahon, aku sudah bilang, tempat ini amat aneh, lebih baik kita segera meninggalkan tempat ini. Han Giyoksya belum menyahut, namun kepala orang itu sudah menyelah. Jangan cepat-cepat pergi Lu Leng mengerutkan kening. Sebetulnya siapa kau tanyanya? Kau tidak usah peduli, aku hanya ingin tahu suatu urusan dari kalian, sahut kepala orang itu. Han Giyoksya ingin melangkah maju, namun dicegah oleh Lu Leng. Kau ingin tahu tentang apa tanya Lu Leng kepada kepala orang itu? Kepala orang itu miring ke kiri dan ke kanan, setelah itu barulah menyaut. Aku mendengar, Giyok bin Sien Kun Tong Hang Pek ingin memperistri Putri Cip Set Sien Kun, apakah benar? Urusan itu? Han Giyoksya tertegun, sebab kepala orang itu bertanya, namun justru menanyakan tentang itu. Dia mengajak Lu Leng ke tempat itu agar dapat melupakan urusan tersebut, namun kepala tersebut malah bertanya tentang itu. Lu Leng tertegun seketika, dan wajahnya mulai berubah. Melihat sikap Lu Leng gusarlah Han Giyoksya terhadap kepala itu. Dia langsung melangkah ke depan sambil mengeluarkan jurus Giyok Kau yang yok, kelinci Giyok menyebarkan obat, untuk menyerang kepala itu. Begitu melihat Han Giyoksya melancarkan serangan, Lu Leng segera tahu bahwa gadis itu khawatir akan dirinya kembali berduka, maka langsung menyerang kepala itu. Lu Leng memang merasa heran terhadap kepala itu. Ketika Han Giyoksya melancarkan serangan, dia tidak mencegah karena ingin tahu bagaimana reaksi kepala itu, namun tetap berseru memperingatkan Han Giyoksya. Nona Han, hati-hati. Hati Han Giyoksya tersentak ketika Lu Leng memperingatkannya. Memang harus berhati-hati, pikirnya. Dia segera menarik kembali serangannya maka dirinya tidak begitu mendekat kepala orang di atas batu itu. Akan tetapi, di saat bersamaan, terdengar suara ser-ser-ser tiga kali, ternyata mulut kepala orang itu menyemburkan tiga batang paku, yang meluncur cepat ke arah Han Giyoksya. Salah satu paku itu menembus lengan bajunya. Kalau Lu Leng terlambat memperingatkannya, dada Han Giyoksya pasti tertembus paku-paku itu. Walau Han Giyoksya sudah menarik kembali jurus. Giyok kau yang yok, namun angin pukulan Tai L.M. Chiangnya tetap menyambar ke arah kepala orang itu. Boom! Terdengar suara ledakan, ternyata kepala orang itu meledak berantakan. Lu Leng dan Han Giyoksya terbelalak, sebab kepala orang itu terbuat dari batu. Gadis itu bersyukur dalam hati, sebab tadi dia tidak begitu mendekat, maka terhindar dari ledakan itu. Tidak mengherankan kalau Han Giyoksya berdiri tertegun di tempat sampai lama sekali baru kemudian bisa membuka mulut. Sungguh lihai. Mendadak terdengar suara tawa terkekeh-kekeh. Hihihi. Kalian berdua memang ingin cari mati, berani menentangku. Lu Leng tahu orang aneh itu di dalam goa huap bukan orang biasa, sebab ketika itu Cip Set Sinkun masih merasa segan terhadapnya. Oleh karena itu, dia segera berkata, Harap Ciam Pue maafkan, Nonahon terpaksa turun tangan karena menghadapi urusan aneh ini. Terdengar suara tawa dingin. Yang ku tanyakan tadi, apakah kalian tahu? Lu Leng berusaha menekan rasa duka dalam hatinya sambil menjawab. Kami pun sudah mendengar berita itu, terdengar lagi suara aneh itu. Kalian berdua, apakah ada urusan penting? Kami berdua justru mau pergi ke Gunung Gobi San, sahut Lu Leng. Suara aneh itu mengalun. Bagus. Sungguh bagus sekali. Sementara Hong Giyok Xia sudah tidak berani berlaku ceroboh lagi. Apa yang bagus tanyanya? Terdengar suara itu menyaut. Cip Set Sinkun mau menjadi mertua, tentunya dia juga berada di Gunung Gobi San. Kalau kalian bertemu dia, tolong sampaikan pesanku kepadanya. Pesan apa tanya mereka hampir serentak. Suara aneh itu menyaut. Beritahukan kepadanya, bahwa aku mau menemuinya Hong Giyok Xia tertegun. Hanya begitu? Lalu siapa Ciam Pue? Suara aneh itu berubah bengis. Tak perlu banyak bertanya. Kau menyampaikan begitu, dia pasti tahu siapa aku. Hong Giyok Xia dan Lu Leng saling memandang, dalam hati masing-masing merasa aneh sekali. Namun mereka pun tahu, tentang itu pasti berliku-liku. Kalau terus bertanya, orang aneh itu pasti akan marah dan kemungkinan besar akan turun tangan terhadap mereka. Walau mereka tidak merasa takut, tapi pasti menyita waktu mereka. Karena itu, Lu Leng segera menyaut. Baik, kami pasti menyampaikan kepadanya. Kemudian, Lu Leng dan Hong Giyok Xia segera meninggalkan tempat itu. Ketika sampai di pinggir sungai kecil, Lu Leng minum. Setelah itu, mereka meloncat ke punggung kuda dan melanjutkan perjalanan ke Gunung Gobi San. Lu Leng dan Hong Giyok Xia terus melanjutkan perjalanan. Sepuluh hari kemudian, mereka berdua memasuki wilayah secoan. Dalam sepuluh hari itu, Lu Leng bertambah resah. Kadang-kadang dia mengoceh sendiri, namun kadang-kadang diam seharian tak mengucapkan sepatah katapun. Walau Hong Giyok Xia amat simpati terhadapnya, tapi justru tidak tahu harus bagaimana menghiburnya. Karena masalah tersebut, tidak bisa dihibur dengan beberapa patah kata saja. Padahal mereka berdua sudah menjadi sahabat dan satu sama lain dan sudah terkesan baik pula. Kalau bukannya saling mengendalikan perasaan masing-masing, mereka berdua pasti sudah menjadi sepasang kekasih. Justru di saat ini Hong Giyok Xia tidak berani mencurahkan isi hatinya, karena melihat Lu Leng seperti kehilangan Sukma gara-gara Tem Goatwa. Sedangkan dia sendiri pun amat merindukan Temek Kaui. Kalau hatinya berubah terhadap pemuda itu, bukankah akan membuat buah hatinya itu amat berduka dan sengsara. Hari itu, mereka berdua sudah menyeberang sungai Tiangkeng, terus melanjutkan perjalanan menuju Gunung Go di San Tengah Hari, tampak seseorang yang amat gemuk sedang. Duduk beristirahat di atas sebuah pikulan batu. Di sisi si gemuk itu, tampak seorang lelaki berusia pertengahan, di baunya bergantung dua buah bungkusan. Lu Leng dan Hong Giyok Xia mengenali si gemuk itu, tidak lain Ye U La Opun. Hong Giyok Xia pun tahu, Ye U La Opun akan mengantar kado ke Gunung Go Bi San Gadis itu khawatir kalau terjadi percakapan, pasti akan menimbulkan kedukaan Lu Leng, maka dia segera berbisik. Saudara Lu, si gemuk Ye U itu amat menyebalkan, kita jangan mempedulikannya. Lu Leng memang amat sebal terhadap Ye U La Opun, maka segera manggut-manggut, lalu memacu kudanya melewati orang itu. Akan tetapi, mendadak Ye U La Opun mengeluarkan suara ih, kemudian bertanya, ini bukankah Nona dari keluarga Han? Bagus sekali. Setelah berjalan bersama pemuda tampan, sudah tidak mau mengenali tingkatan tua lagi. Ye U La Opun punya hubungan yang amat dalam dengan Hui Yan Bun, begitu pula Hwe Hang Siankou, maka dia termasuk tingkatan tua. Ketika Hang Gi Oksia baru mau menoleh untuk menyahut, mendadak tampak dua ekor kuda berlari cepat sekali menerjang ke arah Lu Leng, dan berkelebat pula cahaya pedang mengarah leher Lu Leng, sekaligus terdengar suara seperti halilintar. Menyaksikan itu, Hang Gi Oksia terkejut bukan main, dan langsung membentak dengan suara nyaring. Berhenti. Gerakan pedang orang itu amat cepat, sedangkan Lu Leng berada di depan dengan punggung menghadapnya. Setelah orang itu menyerang, barulah Lu Leng merasa ada sambaran angin di belakangnya. Lu Leng segera membalikan badannya, namun sekujur badannya telah terkurung bayangan pedang. Betapa terkejutnya Lu Leng, dia langsung mengeluarkan jurus Tian Ho Tok Hua, Sungai Langit bergantung miring, yakni salah satu jurus Kim Kong Sin Chi yang amat lihai dan dasyat. Kim Kong Sin Chi berjumlah 12 jurus, dua jurus terakhir paling lihai dan dasyat. Terang terdengar suara benturan. Orang yang di atas kuda itu bersiul panjang dan nyaris terjatuh dari punggung kudanya. Ternyata pedangnya telah patah menjadi dua, dan patahan pedang itu meluncur ke sebuah batu, sehingga terjadi benturan dan keluarlah bunga-bunga api. Lu Leng sendiri pun tidak menyangka, bahwa jurus Tian Ho Tok Hua yang dilancarkannya telah menyelamatkan dirinya. Menyaksikan kejadian itu Hon Giyok Xia pun menarik nafas lega. Sedang orang itu duduk termangu-mangu di punggung kudanya sambil memandang pedangnya yang telah kutung itu. Kini Hon Giyok Xia dan Lu Leng baru melihat jelas kedua orang itu, berusia lima puluhan dan tampak berwibawa. Begitu melihat kedua orang itu, Lu Leng dan Hon Giyok Xia dapat menduga bahwa mereka berdua dari golongan lurus. Mendadak Hon Giyok Xia terbelalak, ternyata dia mengenali salah seorang dari mereka. Orang itu ternyata Senin Hang Kiam Hek dari Butong Pai, namun kini lengannya sudah kutung sebelah. Senin Hang Kiam Hek tampak terperangah, kemudian bertanya kepada orang yang disebelahnya. Su Heng, ilmu apa yang digunakan bocah itu? Hanya satu kali gemrak, Senin Hang Kiam Hek sudah kalah, namun tidak mengenali ilmu yang digunakan Lu Leng. Orang yang satu itu berwajah agak kemerah-merahan, dan tampak amat berwibawa. Ketika mendengar Senin Hang Kiam Hek memanggilnya Su Heng, Hang Giyok Xia pun dapat menduga, bahwa orang itu pasti Sin Kiam Pok Hwa, yakni ketua Butong Pai. Tampak Sin Kiam Pok Hwa mengerutkan kening tanpa menyaut. Dia memajukan kodanya sambil menghunus pedang yang dipinggangnya, kemudian memutar-mutar pedang itu membuat beberapa lingkaran, tapi tidak segera melancarkan serangan, sebaliknya malah berkata dengan suara parau. Gerakan yang sungguh bagus. Saat ini, Ye U La O pun juga sudah melangkah ke depan dengan membawa pikulan batunya. Dia bertegur sapa dengan Sin Kim Pok Hwa dan Senin Hang Kiam Hek, setelah itu sepasang matanya yang sipit terus mengamati Luleng. Sedangkan Luleng tidak mengenal orang yang menyerangnya, kalau tidak melihat orang itu berwajah wibawa pertanda dari golongan lurus, Luleng pasti sudah melancarkan serangan lagi. Kini melihat orang itu bersikap menantang, gusarlah dalam hati Luleng. Kung Fuku ini tiada artinya. Sobat yang menyerang mendadak itu, barulah terhitung Kung Fu tingkat tinggi katanya sambil tertawa dingin. Ucapan Luleng sebetulnya menyindir Senin Hang Kiam Hek, sebab orang itu menyerang secara gelap. Sin Kim Pok Hwa dan Senin Hang Kiam Hek merasa tersindir, maka wajah mereka langsung merah. Sin Kim Pok Hwa segera berkata dengan suara dalam. Tadi dia melancarkan serangan gelap, itu juga tidak terhitung tidak benar. Aku pun tidak mengatakan kalian tidak benar sahut Luleng dingin. Sin Kim Pok Hwa adalah ketua Butong Pai, kedudukannya amat tinggi dalam merimba persilatan, biasanya tidak gampang meninggalkan gunung Butong San dua tahun yang lalu. Ketika kau merimba persilatan berkumpul di puncak Sian Jin Hong, dia justru tidak hadir, hanya mengutus Senin Hang Kiam Hek. Senin Hang Kiam Hek terhindar dari petaka di puncak Sian Jin Hong, namun kehilangan sebelah lengannya. Kali ini Sin Kim Pok Hwa turun gunung, itu dikarenakan mau pergi ke Gobi untuk memberi selamat kepada Giyok Bin Sin Kuntong Hang Pek, sekaligus menyelesaikan sedikit urusan pertikaian. Terhadap Luleng yang masih muda itu, dia pun merasa enggan banyak bicara. Akan tetapi, ketika menyaksikan kepandaian Luleng, berdasarkan pengalamannya, justru masih tidak mengenali ilmu silat apa yang dikeluarkan pemuda itu. Oleh karena itu, dia pun tidak berani memandang rendah kepadanya. Gurumu baik-baik saja, Sobat dari Butong, sungguh rindu pada mereka katanya dengan dingin. Luleng manggut-manggut. Oh oh oh. Ternyata kalian dari Butong Pai Han Giyok Xia segera memberitahukan. Yang ini adalah Sien Kiam Pok Hwa, ketua Butong Pai. Perlu diketahui, Butong Pai termasuk partai besar, lagi pula para murid Butong Pai bersifat gagah, selalu menegakkan keadilan dalam rimba persilatan. Begitu mendengar mereka dari Butong Pai, rasa permusuhan dalam hati Luleng pun sirna seketika. Ternyata Sien Kiam Pok Hwa Chiampo Wee, selamat bertemu katanya. Akan tetapi, wajah Sien Kiam Pok Hwa justru tak sedap dipandang. Usiamu masih muda, sebetulnya tidak pantas bergebrak denganku. Namun beberapa gurumu itu, justru selalu menghindar tidak mau berjumpa dengan pihak Butong Pai. Apa boleh buat, terpaksa menyuruhmu untuk belajar kenal dengan ilmu pedang Butong. Mendengar ucapan itu Luleng menjadi tertegun. Pok Chiampo Wee bilang apa? Sien Kiam Pok Hwa membentak. Su yang tu yang terselip di pinggangmu, adalah golok pusaka milik Butong Pai. Chol Kim Kong Wong Yan memperoleh golok pusaka itu, kini berada di tanganmu, tentunya harus kuambil. Melihat usiamu masih muda, kau boleh menggunakan golok pusaka itu bertarung denganku. Setelah mendengar penuturan itu, Luleng baru tahu adanya kesalahpahaman. Haha. Senin Hang Kiam Hek menghardik. Kenapa tertawa? Luleng menjulurkan tangannya, dan seketika Su yang tu sudah berada di tangan kanannya. Sien Kiam Pok Hwa tahu bahwa golok pusaka itu amat tajam. Maka begitu melihat Luleng menggenggam golok pusaka itu, dia langsung memunduran kudanya. Sedangkan Luleng tertawa, lalu berkata kepada Hang Giyok Xia. Nona Hon, mari kita melanjutkan perjalanan. Luleng melemparkan golok pusaka itu ke bawah. Terdengar suara ser, Su yang tu itu menancap di tanah, sehingga hanya tampak gagangnya. Luleng sudah memacu kudanya, dan Hon Giyok Xia segera mengikutinya. Gadis itu tidak merasa terkejut ketika melihat Luleng melemparkan Su yang tu tersebut, sebab dia tahu bahwa Luleng tidak berhati serakah, melainkan memang berniat mengembalikan Su yang tu itu kepada pihak Bu Tong Pai. Akan tetapi, sebaliknya malah membuat Senin Hang Kiam Hek dan Sien Kiam Pok Hwa tertegun. Senin Hang Kiam Hek segera meloncat turun dari kuda, lalu mengembil golok pusaka tersebut. Setelah mengambil Su yang tu itu, nyeranglah Senin Hang Kiam Hek, kemudian berkata kepada Sien Kiam Pok Hwa. Su Heng, kini Su yang tu sudah kembali ke tangan kita, ini sungguh mengembirakan. Sien Kiam Pok Hwa masih tertegun di tempat, kemudian memandang ke depan. Dilihatnya Luleng dan Hon Giyok Xia sudah berada di kejauhan belasan depa, dia segera berseru menggunakan Luleng dan Hon Giyok Xia, saudara kecil. Tunggu. Sembari berseru, dia pun memacu kudanya, kemudian mendadak badannya mencelat ke depan, lalu berjungkir balik lagi melesat ke depan, ternyata Sien Kiam Pok Hwa menggunakan ilmu Ginkang Cheng Teng Sem Tian Sui, capung terbang di permukaan air. Dalam sekejap dia sudah berada di hadapan Luleng dan Hon Giyok Xia, lalu menghentikan kuda masing-masing. Sien Kiam Pok Hwa masih ada petunjuk apa tanya Luleng. Wajah Sien Kiam Pok Hwa tampak serius sekali. Saudara kecil, kau memang gagah dan berhati lapang. Pihak Butong Pai amat berterima kasih kepadamu. Akan tetapi, setelah kau kembalikan Su Yang Tu itu kepada kami, bagaimana kau terhadap guru-gurumu itu? Semula Luleng mengira Sien Kiam Pok Hwa ingin cari gara-gara, tidak taunya malah mengatakan begitu, itu membuat Luleng terharu sekali. Pantas nama Butong Pai amat harum dalam rimba persilatan, juga tidak bernama kosong. Sien Kiam Pok Hwa menganggapnya sebagai murid Cho'an Tiong Liok Chowu. Walau sudah menerima Su Yang Tu tersebut, namun dia tetap mencemaskan keselamatan Luleng. Oleh karena itu, Luleng segera berkata, Pok Kiam Pok Hwa tidak usah cemas. Sesungguhnya aku bukan murid Cho'an Tiong Liok Chowu. Aku memperoleh Su Yang Tu itu secara tidak sengaja. Kemudian aku bertemu beberapa orang dari Cho'an Tiong Liok Chowu, barulah aku tahu riwayat golok pusaka itu, maka aku tidak bersedia mengembalikan kepada mereka, sebaliknya berniat mengembalikan kepada Butong Pai. Sien Kiam Pok Hwa mengeluarkan suara Oh, lalu bertanya, Saudara kecil, bolehkah aku tahu namamu Luleng? Segera memberitahukan. Namaku Luleng. Sien Kiam Pok Hwa mengerutkan kening. Ternyata saudara Lu. Sudah dua tahun lebih, ada tiga orang Butong Pai mati di tangan ayahmu, apakah kau tahu tentang itu? Luleng tahu, yang dimaksudkan Sien Kiam Pok Hwa adalah Butong Sam Kiam. Mereka bertiga saling membunuh karena terpengaruh oleh suara harpa. Luleng berada di situ menyaksikan dengan matu kepala sendiri. Karena itu, Luleng menghela nafas panjang lalu berkata, Pok Ciam Pue salah paham. Butong Sam Kiam binasa aku menyaksikannya. Mereka bertiga saling membunuh karena terpengaruh oleh suara harpa pat Luleng Tian Im. Ah 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 ah. Semua pertikaian dalam rimba persilatan, justru ditimbulkan oleh Luleng Cihimu. Sien Kiam Pok Hwa tertegun mendengar penuturan Luleng itu. Sedangkan Senin Hang Kiam Hek sudah mendekati mereka sambil membawa Su Yang Tu. Sien Kiam Pok Hwa menundukkan kepala memandang golok pusaka itu seraya berkata, Saudara kecil, kau yang memperoleh Su Yang Tu ini, namun bersedia mengembalikan kepada kami, tentunya kami harus mempercayai omonganmu. Untung bertemu di sini. Kalau tidak, antara Butong Pai dengan Gobi Pai pasti terjadi pertikaian lagi. Berkata sampai di sini, Sien Kiam Pok Hwa berhenti sejenak, setelah itu barulah dilanjutkan. Saudara kecil, kami telah berhutang budi kepadamu, kelak kalau ada urusan apa, kami pihak Butong Pai pasti membantu. Senin Hang Kiam Hek segera menyembung. Tidak salah. Hang Giyok Siagirang bukan main, sebab bantuan dari pihak Butong Pai, itu jauh lebih berharga dari Su Yang Tu tersebut. Akan tetapi, Luleng malah tertawa hambar seraya berkata, Terima kasih atas maksud baik Pok Chiampo E. Kelak kalau aku punya suatu kesulitan, aku pasti ke Butong minta petunjuk. Sien Kiam Pok Hwa manggut-manggut. Kalau begitu, kita berjumpa kembali di Gunung Godisan. Mereka menjurah kepada Luleng, lalu melangkah pergi. Luleng segera balas memberi hormat, kemudian bersama Hang Giyok Siagirang melanjutkan perjalanan menuju Gunung Godisan. Hang Giyok Siagirang tersenyum. Urusan di dunia memang sulit diduga. Kau mengembalikan Su Yang Tu itu tanpa syarat, dalam hatiku merasa sayang sekali. Justru tak disangka sama sekali, Sien Kiam Pok Hwa berhati begitu lapang dan gagah, langsung menganggapmu sebagai kawan baik. Luleng tersenyum getir. Nona Han, semua itu tak berarti bagiku. Tanda petik. Berbicara ke sana kemari, justru kembali pada urusan berduka itu. Hang Giyok Siagirang menjadi membungkam. Mereka berdua terus melanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan tampak begitu banyak kaum rimba persilatan menuju Gunung Godisan untuk memberi selamat. Kelihatannya tidak usah sampai di Gunung Godisan, sudah bisa tahu bahwa Tem Goat Hwa menikah dengan Tong Hang Pek, itu memang benar. Semakin mendekati Gunung Godisan, hati Luleng terasa tersayat. Ketika memasuki gunung itu, Luleng nyaris tak punya keberanian berjalan ke depan. Hang Giyok Siagirang menatapnya. Dilihatnya wajah Luleng tampak pucat sekali. Gadis itu sudah berpikir dari tadi, bagaimana membangkitkan semangatnya, namun tidak menemukan Keira. Sementara kuda mereka terus berlari. Ketika memasuki rimba, Hang Giyok Siagirang mengajak Luleng berhenti. Mereka berdua lalu duduk di bawah sebuah pohon. Saudara Lu, bagaimanakah selanjutnya tanya Hang Giyok Siagirang sambil memandangnya. Luleng memandang lurus ke depan, lama sekali barulah menyaut. Selanjutnya, aku sendiri pun tidak tahu harus bagaimana. Hang Giyok Siagirang bertepuk tangan sambil berkata, Bagus. Jawaban yang amat bagus. Luleng segera menatapnya, karena tidak tahu apa maksudnya gadis itu mengatakan begitu. Hang Giyok Siagirang berkata lagi, Memang merupakan jawaban yang amat bagus. Kalau Lucong Piao Tau dan istrinya yang berada di alam baka mendengarnya, hati mereka pasti terhibur. Luleng tercengang ketika mendengar perkataan itu. Nona Hon, apa maksudmu? Hang Giyok Siagirang tertawa. Haha. Apa maksudku, apakah kau tidak tahu? Luleng menundukkan kepala, matanya mulai bersimbah air, sama sekali tidak menyaut. Hang Giyok Siagirang tahu, bahwa perkataannya telah menusuk hati luleng. Memang itu yang dikehendakinya, agar dapat membangkitkan semangat pemuda itu. Karena itu, gadis tersebut berkata lagi, Saudara lu, aku tidak salah bicara. Kini kau sudah besar, lagi pula telah berhasil menguasai ilmu Kim Kong Shin Chi. Namun saat ini, kau justru tidak tahu harus bagaimana gara-gara seorang gadis, bukankah itu amat menggembirakan? Luleng mendongakan kepala memandang Hang Giyok Siagirang, kemudian berkata dengan suara keras. Nona Hon, kau, kau. Tanda petik. Hang Giyok Siagirang segera menyaut. Walau sudah hampir dua tahun Liu Chi Himo tidak muncul dalam rimba persilatan, tapi suatu hari, pasti akan mengacau rimba persilatan lagi. Kau masih muda dan memikul dendam kedua orang tuamu, justru rela menjadi tidak karuan gara-gara seorang gadis. Bagaimana tidak mengembirakan? Ayah bundamu yang berada di alam baka, mendengar itu pasti tertawa terbahak-bahak, karena punya anak yang begitu berbakti. Wajah luleng yang sudah pucat itu bertambah pucat, akhirnya sekujur badannya bergetar, lalu bangkit berdiri seraya membentak. Diam. Hang Giyok Siagirang malah tertawa. Memang gampang menyuruhku diam, tapi kau merimba persilatan di kolong langit justru sulit menutup mulut. Saudara Lu, setelah kau berhasil menguasai kepandaian tinggi dan kembali ke Tionggoan, semua orang pasti menganggapmu akan menjadi seorang pendekar muda. Tapi tidak taunya kau malah kehilangan Sukma, tidak bisa melepaskan diri dari jeratan cinta. Kemana pun kau pergi, pasti ditertawakan orang. Kini wajah luleng sudah berubah ke hijau-hijauan. Kemudian berubah merah padam dan ungu. Itu dikarenakan setiap perkataan Hang Giyok Siagirang, bagaikan panah tajam menembus ke dalam hatinya. Luleng kelihatan seperti mendengar suara tawa kau merimba persilatan, bahkan seakan melihat entah berapa banyak tangan menuding ke arahnya. Dia menggeleng-gelengkan kepala, kemudian berteriak sekeras-kerasnya. Omong kosong. Hang Giyok Siagirang menyahut dengan tenang. Mudah-mudahan aku omong kosong. Luleng tertegun, lama sekali barulah duduk kembali. Berselang beberapa saat kemudian dia mendongakan kepalanya seraya berkata, Nona Hon, memang benar apa yang kau katakan itu Hon Giyok Siagirang tampak girang sekali. Saudara lu, ini baru. Tanda petik. Akan tetapi, sebelum Hon Giyok Siagirang menyelesaikan ucapannya, air mata luleng sudah meleleh. Nona Hon, tapi aku-aku bagaimana melupakannya? Padahal Hon Giyok Siagirang merupakan gadis yang tidak sabaran dan keras hati, namun dalam hatinya amat berterima kasih kepada luleng yang telah menyelamatkannya di balok batu di pulau Hek Chiok Tu. Oleh karena itu, dia pun menjadi sabar dan terus-menerus berupaya membangkitkan semangat luleng. Namun dia berbicara hampir seharian, luleng tetap tidak bisa melupakan tem go atwa, itu membuat Hon Giyok Siagirang menjadi kesal sekali. Hektometer dengusnya dingin. Saudara lu, berhubung kau tetap bersedia terjerat oleh cinta itu, maka alangkah baiknya kita putus hubungan saja. Luleng tertegun, lalu mendongakan kepala memandang gadis itu. Nona Hon, kenapa kau tidak bersimpati kepadaku Hon Giyok Siagirang menghela nafas panjang? Saudara lu, bagaimana aku tidak bersimpati kepadamu? Hanya saja merasa tidak pantas kau menghancurkan masa depanmu sendiri lantaran urusan itu. Air mata luleng bercucuran. Nona Hon, hatiku telah hampa. Masih ada masa depan apa? Hon Giyok Siagirang berkata sengit. Dendam kedua orang tuamu, apakah usai sampai di sini? Luleng tertegun, lama sekali baru menyaut. Nona Hon bagaimana menurutmu? Hon Giyok Siagirang menatapnya. Entah kau mau mendengar perkataanku tidak? Luleng menarik nafas dalam-dalam. Kini pikiranku amat kacau, sama sekali tidak punya keputusan apapun. Hon Giyok Siagirang menggenggam tangannya rat-rat, kemudian berkata sungguh-sungguh. Saudara lu, menurutku setelah kau kesana, harus melupakan semua masalah lumu, bahkan harus pula dengan gembira memberi selamat kepada gurumu. Luleng termangu-mangu. Itu, itu, bagaimana aku dapat melakukannya? Hon Giyok Siagirang menatapnya tajam. Kecuali itu, sudah tiada jalan lain. Apakah kau dan gurumu akan saling memperebutkan seorang gadis? Bukankah itu merupakan suatu lelucon di kolong langit? Seandainya kepandaianmu lebih tinggi dari Tong Hang Pek, namun Tem Goatwa sudah tidak mencintaimu lagi, kau pun tidak bisa apa-apa. Kalau kau tidak dapat melakukan itu, hanya ada satu jalan bagimu. Jalan apa? Kau jangan ke gunung Gobisan, luleng menggeleng kepala. Itu tidak bisa. Biar bagaimanapun, aku harus menemuinya. Hon Giyok Siagirang membanting kaki. Sungguh membuat orang kesal. Kenapa kau jadi begini sih? Tiba-tiba wajah luleng menyiratkan kebulatan hatinya. Baik, aku akan menuruti caramu yang pertama itu. Katanya. Hon Giyok Siagirang sekali. Saudara lu, sampai saat itu, kau harus dapat mengendalikan perasaanmu. Luleng mengangguk dengan penuh derita. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanan. Dari dulu gunung Gobisan merupakan gunung yang amat terkenal. Gobipai berada di puncak Ching Yunling. Partai itu terbagi menjadi dua aliran, yaitu aliran yang menyucikan diri dan yang tidak menyucikan diri. Yang menyucikan diri tinggal di Tong Tianhong, sedangkan yang tidak menyucikan diri tinggal di Si Tianhong. Sore harinya, luleng dan Hon Giyok Siagirang sudah berada di bawah Ching Yunling. Di situ terdapat undakan batu menuju ke Ching Yunling. Luleng dan Hon Giyok Siagirang berdiri di situ sambil memandang ke atas, lama sekali barulah menaiki undakan batu. Tak seberapa lama, mereka sudah tiba di Ching Yunling. Tampak empat orang pemuda langsung menyambut mereka. Maaf, kalian berdua datang dari tempat jauh, kalau penyambutan kami kurang memuaskan, harap kalian berdua sudi memaafkan. Silakan ke Si Tianhong untuk beristirahat kata salah seorang dari mereka. Mereka berempat adalah murid Gobipai aliran tidak menyucikan diri. Ketika luleng baru mau membuka mulut, Hon Giyok Siagirang sudah mendahuluinya. Yang mau jadi mempelai lelaki bernama Tonghang Pek, ada hubungan apa dengan kalian? Air muka keempat pemuda itu tampak berubah. Salah seorang yang berusia paling tua segera memberi isyarat kepada yang lain, agar tidak bertindak ceroboh, lalu menyahut dengan ramah. Ketua Tonghang adalah paman sucau kami. Hon Giyok Siagirang menunjuk luleng seraya berkata, Ini adalah paman guru kalian, kenapa kalian tidak memberi hormat? Wajah keempat orang itu tampak gusar. Kenapa nona bicara tak pakai aturan kata yang berusia paling tua dengan suara dalam? Hon Giyok Siagirang tertawa. Aku justru pakai aturan. Dia adalah murid Tonghang Pek. Nah, bukankah dia paman guru kalian? Keempat pemuda itu terkejut dan membatin sudah 20 tahun Tonghang Pek meninggalkan Gobi, maka mungkin juga di luar beliau menerima murid. Akan tetapi, apabila mereka berdua cuma bergurau, sedangkan keempat pemuda itu memberi hormat kepada luleng, sekaligus memanggilnya paman guru, kini begitu banyak kau merimba persilatan bertamu di Gobi, kalau tersiar bukankah akan mempermalukan Gobi, Pai? Karena itu, keempat pemuda itu termangu-mangu di tempat, entah harus bagaimana baiknya. Berselang sesaat, yang berusia lebih besar itu berkata, Maaf karena kami tidak tahu, bagaimana kalau kalian kami ajak menemui ketua Tonghang? Han Giyoksya dan luleng menyahut serentak. Baik. Mereka berdua mengikutinya dari belakang. Tak seberapa lama kemudian, mereka melihat banyak rumah. Berselang sesaat sudah sampai di sebuah rumah yang amat besar. Pemuda itu membawa mereka ke sebuah ruangan besar. Luleng dan Han Giyoksya memandang ke depan. Tampak seorang berjubah hijau, dengan punggung menghadap luleng, sedang menikmati sebuah lukisan yang bergantung di dinding. Begitu melihat punggung orang itu, luleng segera mengenalinya. Orang itu ternyata Giyok Bin Sin Kun Tonghang Pek, gurunya, namun kini telah menjadi saingannya. Rasa emosi pun bergejolak di dalam hati luleng, sehingga wajahnya tampak hijau putih. Guru serunya. Begitu mendengar luleng memanggil guru, kepada orang berjubah hijau itu, seketika hati pemuda yang membawa mereka tadi terkejut dan dia membatin, untung tadi aku tidak bertindak ceroboh. Sedangkan Giyok Bin Sin Kun Tonghang Pek merasa heran, karena ada orang di pintu memanggilnya guru. Dia segera membalikan badannya. Duluhan Giyok Xia hanya mendengar nama Tonghang Pek. Walau dia pernah bertemu di puncak Sian Jin Hong, namun ketika itu Tonghang Pek memakai kedok. Dalam hatinya berpikir, usia Tonghang Pek sudah hampir lima puluhan, tentunya sudah tidak muda lagi. Akan tetapi, ketika Tonghang Pek membalikan badannya, gadis itu terbelalak. Ternyata Tonghang Pek begitu tampan, kelihatannya baru berusia tiga puluhan. Siapapun tidak akan menyangka Tonghang Pek sudah berusia lima puluhan. Luleng dan Tonghang Pek saling berhadapan. Justru karena itu perasaan luleng menjadi agak tenang. Kemudian luleng maju selangkah seraya berkata, Guru sudah tidak mengenali aku lagi? Dalam dua tahun ini, Tonghang Pek terus mencari jejak luleng. Namun kini luleng muncul mendadak di hadapannya, dia justru tidak mengenalinya. Karena kini luleng sudah menjadi seorang pemuda tampan. Tonghang Pek tidak menduga, bahwa dalam dua tahun luleng telah banyak mengalami perubahan. Setelah luleng bertanya begitu, barulah Tonghang Pek tersentak sadar. Bukan main girangnya, dan seketika dia berseru. Anak leng, Ternyata kau, Tonghang Pek maju mendekatinya, lalu merangkulnya erat-erat. Namun sebaliknya luleng malah bersikap hambar. Sesungguhnya luleng amat menghormati gurunya, namun karena gurunya merebut kekasihnya, maka membuat hatinya terganjel. Saat ini, dia melihat gurunya setelah bertemu dengannya, justru tiada penyesalan sedikitpun. Maka dia agak memandang rendah terhadap gurunya itu, hanya karena gurunya sedang merangkulnya, maka dia diam saja. Tonghang Pek adalah orang yang amat cerdas, bagaimana tidak merasa akan keandahan sikap luleng? Namun Tonghang Pek justru tidak menduga, luleng begitu membencinya dan menganggapnya sebagai saingan dalam cinta. Seketika Tonghang Pek melepaskan rangkulannya kemudian bertanya dengan heran. Anak luleng, apakah kau terluka? Hati luleng memang terluka, namun bagaimana mungkin mau mengatakannya? Luleng hanya menggelengkan kepala. Aku tidak terluka, sahutnya. Mereka berdua guru dan murid berpisah begitu lama dan kini berjumpa kembali, seharusnya penuh diliputi kegembiraan. Akan tetapi saat ini, mereka malah tampak dingin dan begitu hambar. Giyok bin Sin Kun Tonghang Pek tertegun. Dua tahun ini, kau berada di mana? Tanyanya kemudian. Ketika luleng baru mau menjawab, mendadak terdengar suara yang amat merdu di belakang ruang besar itu. Apa? Adik leng sudah kemari? Sungguh. Tampak sosok bayangan ramping berkelebat, lalu muncul seorang gadis dari belakang ruang besar. Begitu mendengar suara gadis itu, luleng pun tampak tergetar, bahkan nyaris mengucurkan air mata. Ketika gadis itu muncul, luleng mendongakan kepala. Gadis itu kelihatan lebih cantik dari dua tahun lalu. Wajahnya cerah berseri-seri bagaikan sekuntum bunga yang baru mekar. Bibir luleng bergerak. Dia impin memanggilnya namun tak mampu mengeluarkan suara. Siapa gadis itu? Tentu Tem Goatwa. Setelah berada di hadapan luleng, Tem Goatwa tertegung dengan matuh, terbelalak. Adik leng, apakah tahu? Luleng segera membalikan badannya, dan itu membuat Tem Goatwa termangu-mangu. Han Giok Sia yang berdiri di situ, ketika menyaksikan itu langsung mengeluarkan dengusan. Hektometer. Tentu dia, apakah ada orang lain menyemarnya? Ucapan Han Giok Sia itu, boleh dikatakan sudah sungkan sekali. Tem Goatwa mengarahnya, setelah melihat tegas barulah mengenalinya. Karena hatinya sedang bergembira, maka tidak mempermasalahkannya. Ternyata nona Han, sudah lama tidak berjumpa sembari berkata, Tem Goatwa mendekati luleng. Adik leng, kenapa kau diam saja? Luleng tetap diam tak bersuara sama sekali, dan itu membuat hati Tem Goatwa tergerak. Dia memandang Tong Hangpek, justru Tong Hangpek tidak memperlihatkan reaksi apapun, maka Tem Goatwa pun diam seketika. Han Giok Sia tertawa dingin. Kenapa kau menyalahkan dia karena diam saja? Kau panggil dia adik leng, seharusnya kau mewakilinya berpikir, dia harus bagaimana menyahutmu. Sebelum tiba di Ching Yun Ling, gadis itu pernah menasihati luleng agar bersabar. Saat ini, luleng memang terus bersabar dan berupaya mengendalikan diri, maka tidak bersuara. Akan tetapi, kini malahan Giok Sia yang tidak dapat bersabar dan mengendalikan diri, sehingga terus mengeluarkan kata-kata yang pedas dan tajam terhadap. Tem Goatwa. Wajah Tem Goatwa berubah, lalu dia mundur dua langkah. Suasana di ruang besar itu berubah menjadi tidak enak. Berselang sesaat, Tem Goatwa membalikan badannya sekaligus menerjang ke belakang. Luleng tertegun melihat sikap gadis itu. Kakak Goat. Ketika mendengar suara seruan luleng, barulah Tem Goatwa berhenti, namun tidak membalikan badannya, dan kemudian menerjang ke depan lagi. Dia meninggalkan ruang besar, langsung ke kamarnya. Sampai di dalam kamar, dia duduk tercenung. Hatinya, sungguh kacau. Tem Goatwa justru tidak menyangka, dua hari lagi dia akan menikah dengan Tong Hangpek, luleng muncul mendadak. Dia pun tidak menyangka, bahwa cinta kasih luleng ketika masih kecil itu, bisa terus bersemi hingga dia besar. Tem Goatwa tahu dan bisa melihat, hati luleng amat berduka sekali karena dirinya. Gadis itu mendongakan kepala, kemudian bergumam. Apakah itu kesalahanku? Apakah aku yang mencampakan cinta kasihnya? Di dalam kamar hanya ada dia seorang, tentunya tidak akan ada orang yang menyahutnya. Dia tercenung lagi sejenak, lalu berteriak sekeras-kerasnya. Tidak! Tidak! Apa salahku? Mendadak di pelupuk matanya muncul bayangan luleng yang tampan itu, sedang menatapnya dengan berbagai perasaan, dan terdengar pula suara panggilannya kakak Goat. Tem Goatwa menundukkan kepala. Tiba-tiba merasa gelap di depan matanya, bahkan berputar-putar. Kemudian muncul beberapa sosok bayangan orang, sehingga membuatnya teringat akan urusan dua tahun yang lalu. Setelah menempuh bahaya menolong luleng keluar dari istana setan, dalam hatinya memang bersemi cinta terhadap luleng. Bahkan mereka berdua rela mati bersama di hadapan lihat Hwe Chowusu. Akan tetapi, setelah berjumpa Tong Hang Pek, cintanya bagaikan terkena pupuk, tumbuh begitu cepat terhadap Tong Hang Pek. Kemudian dia pun tahu bahwa Tong Hang Pek amat mencintai ibunya. Oleh karena itu, dia ingin mengisi kehampaan hati Tong Hang Pek sebagai ibunya. Maka Tem Goatwa tidak dapat mengendalikan diri terutama cintanya terhadap Tong Hang Pek. Pada waktu itu, Tem Goatwa belum mencampakkan luleng. Dia pernah merasa risau karena dirinya berada di tengah-tengah luleng dan Tong Hang Pek. Seandainya luleng tetap berada di sisinya, kemungkinan besar pilihan Tem Goatwa akan jatuh pada luleng. Akan tetapi, luleng menghilang tanpa meninggalkan jejak. Tong Hang Pek dan Tem Goatwa berdua terus mencarinya, namun sehari lewat sehari, sampai berbulan-bulan tidak menemukannya. Oleh karena itu, seluruh cinta kasih Tem Goatwa dipersembahkan kepada Tong Hang Pek. Dalam hal ini, Tem Goatwa memang tidak bisa dipersalahkan. Sebelum mengambil keputusan menikah dengan Tong Hang Pek, gadis itu pernah memikirkan luleng. Namun dia merasa luleng cuma merupakan seorang anak kecil, mungkin sudah melupakannya. Karena itu, dia mengambil keputusan untuk menikah dengan Tong Hang Pek. Namun tak disangka, dua hari lagi dia akan menikah dengan Tong Hang Pek, justru luleng mendadak muncul. Kemunculan luleng begitu mendadak, lagi pula dia sudah besar dan bukan anak kecil lagi. Luleng sama sekali tidak melupakan Tem Goatwa. Namun sebaliknya gerak-gerik Tem Goatwa justru memberi pukulan yang amat hebat pada luleng. Satu jam yang lalu, Tem Goatwa sama sekali tidak terpikirkan itu, namun kini justru sebaliknya. Lautan cinta bergelombang, sehingga membuatnya termangu-mangu. Perlahan-lahan dia menyongakan kepala. Dibiarkannya air matanya yang meleleh. Mendadak dia merasa di sisinya bertambah satu orang, maka segera menoleh. Ternyata Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek telah berada di sampingnya. Tong Hang Pek mengerutkan kening seraya bertanya. Goatwa, apa yang kau tangisi? Tem Goatwa menghapus air matanya, lalu menundukan kepala. Kau, harus tahu itu Tong Hang Pek tersenyum. Goatwa, dari dulu aku sudah bilang, usia kita berselisih jauh sekali, kini luleng sudah kembali, kalau kau tidak setuju. Tanda petik. Ketika Tong Hang Pek berkata sampai di situ, Tem Goatwa mendungakan kepala. Tidak. Aku mencintaimu. Tong Hang Pek menatapnya dengan heran. Kalau begitu, kenapa kau menangis? Tem Goatwa mengjeleng-gelengkan kepala. Aku-aku sendiri pun tidak tahu. Adik Leng terlampau. Bodoh. Aku anggapnya sebagai adik, tapi tidak tahunya. Tong Hang Pek menghela nafas panjang. Dia amat emosional. Bagaimana dia sekarang? Tanya Tem Goatwa. Kening Tong Hang Pek berkerut-kerut. Goatwa, dia memanggilmu tadi, tapi kau sama sekali tidak menyahut, maka dia tertegun lama sekali, kemudian jatuh pingsan. Goatwa, kupikir aku akan menyerahkan. Kedudukan ketua kepadanya, kau mau bagaimana itu terserah kau saja. Air muka Tem Goatwa berubah. Kau, ini apa artinya? Apakah kau kira pendirianku gampang berubah? Tong Hang Pek membelai rambutnya. Goatwa. Tanda petik. Walau kepandaiannya amat tinggi, namun menghadapi urusan yang rumit itu, dia menjadi risau. Ketika bertemu Tem Goatwa, Tong Hang Pek terkesan baik terhadapnya, maka memberinya soat huncu. Namun pada waktu itu, masih belum ada rasa cinta terhadapnya. Karena dia pernah bersama Cip San Sien Kun mengejar seorang gadis, tapi gagal maka dia mengundurkan diri dari medan percintaan, sehingga membuat hatinya menjadi beku. Akan tetapi, kian hari Tem Goatwa kian bertambah lembut terhadapnya, itu membuat hati Tong Hang Pek, yang telah beku itu menjadi cair dan mulai tumbuh pula cintanya. Ketika Tong Hang Pek menerima jabatan sebagai ketua Gobi Pai Aliran tidak menyucikan diri, jalinan cinta mereka berdua bertambah dalam. Tentunya Tong Hang Pek juga pernah memikirkan luleng, namun hanya tahu luleng dan Tem Goatwa amat akrab sekali, tidak tahunya luleng justru menganggap Tem Goatwa sebagai kekasihnya. Padahal waktu itu luleng baru berusia 15 tahun, lagi pula walau sudah lewat 2 tahun lebih, tapi luleng tetap tidak melupakannya. Ketika Tong Hang Pek berada di ruang besar, sudah melihat bagaimana isi hati luleng. Setelah luleng pingsan, mengertilah sudah Tong Hang Pek akan hal itu. Sudah begitu lama hatinya membeku, setelah itu jatuh cinta lagi pada seorang gadis. Tapi gadis tersebut, justru kekasih muridnya. Itu menimbulkan berbagai perasaan berkecambuk di dalam hatinya. Apalagi ketika luleng muncul memanggilnya guru, lalu tidak mengucapkan apapun, itu lebih parah dari cacian maupun pukulan terhadap dirinya. Setelah luleng pingsan, dia berpikir ingin berangkat ke Gunung Salju menyendiri di sana, agar luleng dan Tem Goatwa bisa terangkap menjadi suami istri. Akan tetapi, dia juga tahu bahwa apabila dia pergi begitu saja, belum tentu dapat menyelesaikan urusan tersebut. Karena Tem Goatwa mencintai dirinya, bukan mencintai luleng. Lagipula dia sendiri pun mencintai Tem Goatwa. Orang yang pernah gagal dalam bercinta baru tahu betapa menderitanya. Tong Hang tak tahu bahwa luleng merupakan pemuda yang amat berbakat dalam persilatan, lagi pula kini dalam rimba persilatan terdapat banyak urusan dan membutuhkan luleng untuk mengatasinya. Maka, dia tidak menghendaki luleng kehilangan geirah hidup, gara-gara soal percintaan. Oleh karena itu, dalam hati Tong Hang Pek, terdapat suatu pertentangan yang amat hebat. Membicarakan urusan antara luleng, Tem Goatwa dan Tong Hang Pek, siapapun tidak bersalah di antara mereka bertiga. Mengenai luleng, itu hanya merupakan suatu penderitaan dalam percintaan yang tak terhindarkan. Di dalam kamar itu Tong Hang Pek dan Tem Goatwa saling berhadapan sampai lama sekali baru kemudian Tong Hang Pek membuka mulut. Goatwa, tadi aku salah bicara. Kalau anak luleng tiada geirah hidup karena masalah ini, kita harus berupaya menasihatinya. Kita berdua sama sekali tidak bersalah terhadapnya. Tem Goatwa manggut-manggut dengan air metu bercucuran. Benar katamu, mari kita lihat dia Tong Hang Pek mengangguk. Baik. Mereka berdua meninggalkan kamar itu menuju ruang besar. Tampak luleng duduk di kursi, sedangkan Hong Giyok siap terus memeriksa nadinya. Juga terlihat Citsan Sin Kun Tem Senin. Tangannya menempel di punggung luleng dengan air muka menyiratkan keheranan. Ketika melihat Tong Hang Pek muncul, Citsat Sin Kun Tem Senin segera berkata, Saudara Pek, kepandaian muridmu sungguh aneh sekali. Citsat Sin Kun Tem Senin dan Tong Hang Pek memang sudah kenal satu sama lain. Kedudukan mereka juga sama tinggi dalam rimba persilatan. Walau Tong Hang Pek sudah mau menikah dengan putrinya, namun dia tetap memanggil Tong Hang Pek sebagai saudara, maksudnya agar tidak merendahkan kedudukannya dalam rimba persilatan. Tong Hang Pek mengeluarkan suara oh, lalu berkata, Dalam dua tahun ini, apakah dia menemukan suatu? Kemucizatan. Citsat Sin Kun Tem Senin menarik kembali tangannya, kemudian berkata kepada Hong Giyok siap. Nona Hon, kau tidak usah terus memeriksa nadinya. Luekangnya amat tinggi, maka dia tidak akan terluka karena hal ini. Hong Giyok siap membatin, kalian tidak tahu betapa duka hatinya, maka bilang tidak apa-apa. Meskipun membatin begitu, gadis itu tetap melepaskan tangannya, lalu menyingkir. Ketika Citsat Sin Kun Tem Senin muncul, sebetulnya Hong Giyok siap ingin bertanya tentang Temek Haui. Namun dia merasa malu maka tidak jadi bertanya. Perlahan-lahan luek yang membuka matanya. Wajahnya memang tampak pucat pias. Tapi dia tidak terluka dalam, hanya terluka dalam hati sehingga tak bersemangat sama sekali. Tong Hong Giyok memandangnya, kemudian duduk di hadapannya dan langsung berkata dengan terus terang. Anak Leng, kalau kau tidak mau mengaku aku sebagai gurumu, tidak apa-apa, sebab aku memang belum mengajarmu ilmu silat. Dalam dua tahun, kau telah menemukan suatu kemujizatan, maka kita tidak perlu menjadi guru dan murid lagi. Ketika Leng baru siuman dari pingsannya, Hong Giyok siap telah menasihatinya. Sedangkan Leng sudah mengambil keputusan, mengenai percintaannya dengan Tem Goatwa dianggapnya hanya sebagai mimpi. Maka dia tersenyum getir seraya bertanya. Kenapa guru berkata demikian? Wajah Tong Hong Pek berubah menjadi serius. Anak Leng, kalau kau masih menganggapku sebagai gurumu, aku justru tidak menghendaki kau menjadi begini. Luleng menundukkan kepala, lama sekali dia, membungkam, kemudian mendadak tertawa gelap. Hahaha, aku sama sekali tidak apa-apa. Sejak Tem Goatwa muncul lagi, Luleng terus menghindar dari sorotan matu gadis itu. Syukurlah kalau begitu. Terlebih dahulu kau harus berkenalan dengan saudara seperguruanmu. Tidak boleh kau kehilangan hidup, sebab masih banyak urusan dalam rimba persilatan. Kalian sebagai generasi penerus, justru punya tanggung jawab. Apakah kau sudah lupa, bahwakah kau sendiri masih memikul dendam kedua orang tuamu? Maka kau harus membangkitkan semangat hidupmu. Apa yang dikatakan Tong Hong Pek, itu persis seperti yang dikatakan Hong Giyoksya. Dari ekspresi air muka Tem Goatwa, Luleng sudah tahu bahwa gadis itu amat mencintai Tong Hong Pek, maka dia manggut-manggut seraya berkata, Aku mengerti, Liyok Cihimo itu. Ketika Luleng baru berkata sampai di situ, Tong Hong Pek sudah berkata kepada Cip Set Sin Kun Tem Senin. Saudara Tem, beberapa tahun ini, kau terus berkeluyuran di luar, apakah pernah mendengar kabar berita tentang Luleng Cihimo? Aku curiga, ketika di puncak Sian Jin Hang dia menderita luka parah terkena pukulangmu, sahut Cip Set Sin Kun Tem Senin. Tong Hong Pek, teringat, ketika berada di puncak Sian Jin Hang dia menggunakan tenaga sepenuhnya menghantam atap tandu mewah hingga hancur berantakan. Pukulan itu mungkin membuat Liyok Cihimo terluka parah. Tong Hong Pek memandang Tem Goat Hwa, kemudian berkata, Seandainya dia terluka, pasti tersiar dalam merimba persilatan. Tapi Goat Hwa justru pernah melihatnya di sekitar istana setan, itu setelah kejadian di puncak Sian Jin Hang. Cip Set Sin Kun Tem Senin manggut-manggut. Tidak salah. Bukan hanya Tem Goat Hwa bertemu dia, bahkan tiga orang di antara Coan Tiong Liok Chau pun terluka oleh Pat Leong Tian Im di dalam perahu di sungai Wong Ho. Kalau dia tidak terluka, bagaimana mungkin mereka dan Goat Hwa dapat meloloskan diri? Yang dibicarakan Cip Set Sin Kun Tem Senin dengan Tong Hong Pek, justru musuh besar Luleng dan Hong Giyok Xia, maka mereka berdua mendengarkan dengan penuh perhatian. Cip Set Sin Kun Tem Senin berhenti sejenak, setelah itu melanjutkan. Pada waktu itu, dia pasti memetik harpa itu, sehingga membuat lukanya bertambah parah. Dalam dua tahun ini, tentunya dia merawat lukanya itu. Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek, manggut-manggut. Kemungkinan besar dia terluka parah hingga mati, dia belum binasa, mungkin, kini lukanya telah sembuh, akan menimbulkan petaka dalam rimba persilatan lagi, kata Cip Set Sin Kun Tem Senin lagi. Cip Set Sin Kun Tem Senin berhenti sejenak, lama sekali baru melanjutkan. Mudah-mudahan dia tidak kemari menimbulkan urusan. Tong Hang Pek tertawa gelak. Hahaha. Kalau dia mau biarlah kemari. Seandainya dia mau menimbulkan urusan di sini, juga tidak apa-apa. Cip Set Sin Kun Tem Senin juga tertawa. Haha. Lihat Hwe Echow Su sudah membawa para murid handalnya meninggalkan Hwe Asan menuju kemari. Tua bangka itu paling menyebalkan. Aku sudah perintahkan Ek Hwe agar membentuk Yum Miao Tin, formasi sembilan keajaiban, di sekitar Chin Yun Ling. Kalau mereka tiba, biar mereka merasakan kehebatan formasi itu. Begitu mendengar jejak Tem Ek Hwe, Hang Giyok Siagirang bukan main. Akan tetapi, ketika mengetahui pemuda itu akan menjebak Hwe Asan lihat Hwe Echow Su ke dalam formasi tersebut, hatinya menjadi cemas sekali. Tem Chiam Pue, formasi itu dibentuk di mana tanyanya. Tem Senin tertawa terbahak-bahak karena dia sudah tahu dari Tem Go At Hwa mengenai urusan Han Giyok Siya dengan putranya itu. Wajah Han Giyok Siya kemerah-merahan ketika mendengar Tem Senin tertawa, lalu buru-buru menunduk dalam-dalam. Cip Set Sin Kun Tem Senin memandangnya sejenak, baru kemudian menyaut. Nona Hon, legakanlah hatimu. Kalau Ek Hwe tidak memiliki kemampuan itu, bagaimana mungkin aku menyuruhnya pergi menempuh bahaya? Wajah Han Giyok Siya bertambah merah. Tem Chiam Pue. Tanda petik. Cip Set Sin Kun tersenyum. Kenapa aku? Ternyata mendadak Han Giyok Siya teringat akan pesan orang aneh dalam goa. Ada seseorang menitip pesan kepada Chiam Pue sahutnya. Cip Set Sin Kun Tem Senin tercengang. Oh, iya? Siapa orang itu? Han Giyok Siya segera menyahut, karena ingin cepat-cepat ke Ching Yun Eling untuk menemui Tame Kaui. Aku pun tidak tahu siapa orang itu, jawab Han Giyok Siya. Kemudian dia menutur mengenai apa yang dialaminya. Namun baru menutur setengah, air muka Cip Set Sin Kun Tem Senin sudah berubah. Setelah Han Giyok Siya usai menutur, Cip Set Sin Kun Tem Senin bertanya dengan suara dalam. Dia-dia bilang apa saja? Dia menyuruhku menyampaikan kepada Tem Chiam Pue bahwa dia mau kemari. Cip Set Sin Kun Tem Senin tertegun, kemudian mendadak jatuh terduduk di kursi. Kejadian itu membuat semua orang terheran-heran. Sebab Cip Set Sin Kun Tem Senin berkepandayan amat tinggi. Dia memiliki ilmu Hian Bu Semna dan Cip Set Sin Chiang, yang merupakan ilmu silap tingkat tinggi. Lagi pula luakangnya sudah tinggi sekali, sehingga dalam merimba. Persilatan sulit dicari tandingannya, kecuali lihat Hwe Chow Su, Tong Hang Pek, dan Sui Ching Sian Su. Yang lain misalnya si Nabi Setan Seng Ling, Hek Sin Kun atau Ketua Hian Bu, Kim Kut Lo, Ye U La Opun dan jago tangguh lainnya dalam merimba persilatan, dibandingkan dengan mereka, kepandayan Cip Set Sin Kun Tem Senin masih lebih tinggi setingkat. Menghadapi Pat Leong Tian LM, dia masih dapat meloloskan diri walau menderita luka parah, maka tidak seharusnya dia begitu terkejut mendengar pesan itu. Oleh karena itu, Tong Hang Pek segera bertanya, Saudara Senin, sebetulnya siapa orang itu? Cip Set Sin Kun Tem Senin diam saja, namun perlahan-lahan wajahnya berubah normal kembali. Sudahlah. Aku tidak usah bilang. Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek mengerutkan kening. Itu mana boleh? Dia mau kemari, bagaimana aku tidak? Boleh tahu. Cip Set Sin Kun Tem Senin menyaut. Kalau dia kemari, biar aku yang menghadapinya, kalian tidak perlu turut campur. Tong Hang Pek tahu jelas bagaimana sifat Cip Set Sin Kun Tem Senin. Kalau dia tidak mau bilang, percuma bertanya lagi. Oleh karena itu, dia tidak bertanya lagi. Sedangkan Cip Set Sin Kun Tem Senin buru-buru berjalan keluar. Setelah Cip Set Sin Kun Tem Senin meninggalkan ruang besar, Hang Giyok Sia berkata kepada luleng. Saudara lu, aku mau jalan-jalan ke Cing Yun Eling sebentar. Tadi ketika tahu mengenai jejak Temek Hui, Hang Giyok Sia tampak girang sekali, dan itu tidak terlepas dari mata luleng. Maka luleng tahu bahwa gadis itu dan Temek Hui merupakan sepasang kekasih, teringat akan dirinya sendiri, wajahnya langsung berubah muram, kemudian manggut-manggut sambil bangkit berdiri. Sedangkan Tong Hang Pek segera memanggil salah seorang muridnya generasi kedua untuk membawa luleng pergi menemui para saudara seperguruannya tingkatan tua. Luleng tidak mengucapkan apapun, langsung berjalan keluar. Hari ini di Cing Yun Eling tidak terjadi apa-apa. Para tamu yang berdatangan, semuanya diatur di kamar tamu untuk beristirahat. Kedatangan luleng membawa suatu badai, hanya beberapa orang yang tahu, yang lain tidak tahu sama sekali. Hari mulai gelap. Luleng seorang diri duduk di pinggir tempat tidur sambil memandang sebuah lampu minyak. Dalam waktu satu hari, dia sudah berkenalan dengan para saudara seperguruannya, juga menerima penghormatan dari para murid Gobi generasi ketiga. Hingga malam, pikirannya tetap hambar. Di siang harinya dia terus berusaha mengendalikan diri, agar tidak sering memandang Tem Goatwa. Namun ketika hari sudah mulai malam, di saat sendirian, bayangan Tem Goatwa mulai muncul di pelupuk matanya. Gadis itu tidak berbeda dengan dua tahun lalu, hanya bertambah cantik, sepasang rantai pun tetap melekat di lengannya. Luleng mulai mengenang ketika bersamanya meloloskan diri dari istana setan, kemudian di rumah makan mempermainkan Yeulahokpun dan lain sebagainya. Hatinya mulai berduka. Dia menghela nafas panjang dan kemudian membaringkan dirinya ke tempat tidur, namun sama sekali tidak bisa pulas. Ketika larut malam, di saat Luleng membalikan badannya menghadap dinding, mendadak merasa ada serangkum angin di dalam kamarnya, kemudian segera merasa di dalam kamarnya bertambah satu orang. Luleng segera membalikan badannya, sekaligus bangun duduk, tampak Tem Goatwa berdiri di dekatnya. Luleng sama sekali tidak menduga bahwa di saat ini Tem Goatwa akan datang di kamarnya. Dia segera meloncat turun, lalu perlahan-lahan mendekatinya. Setelah berhadapan dia menundukan kepala seraya bertanya, Mau apa kau kemari? Tem Goatwa bersikap wajar dan tersenyum. Adik Leng, apakah begini saja kau tidak mempedulikanku? Dalam hati Luleng, entah bagaimana rasanya. Pedulimu juga bagaimana? Tem Goatwa menghela nafas panjang. Adik Leng, dalam hatimu membenciku? Tidak apa-apa bilang saja. Luleng tersenyum getir. Untuk apa aku membencimu? Aku, aku tidak membenci siapapun. Berkata sampai di situ, tak tertahan lagi air matanya meleleh. Tem Goatwa melangkah maju seraya berkata, Adik Leng, aku tahu bahwa hatimu sedang berduka, namun aku justru mengira kau tidak berduka. Tem Goatwa datang di kamar itu tentunya ingin menjelaskan kepada Luleng, tapi tidak tahu harus menjelaskan apa. Luleng tertawa. Haha, aku berduka atau tidak? Tentunya kau tidak memusingkannya, percuma dibicarakan. Hati Tem Goatwa terasa pedih, dan matanya mulai bersimbah air. Adik Leng, kau, kau, ak-a-ah. Adik Leng, kau anggap aku adalah gadis yang gampang berubah? Luleng memalingkan kepalanya. Tidak, pada waktu itu aku hanya merupakan anak kecil, tidak terhitung apa-apa, katanya perlahan. Tem Goatwa manggut-manggut. Adik Leng, aku tahu bahwa kau pasti membenci kami. Tapi kenapa kau tidak mau meninggalkan Godipai? Pertanyaan ini membuat Luleng berusaha mengendalikan diri, lalu mendadak membalikan badannya seraya menyaut. Kakak Goat, sesungguhnya aku tidak mau meninggalkanmu. Dugaan Tem Goatwa tidak meleset bahwa Luleng tidak mau meninggalkan Godipai, itu hanya dikarenakan masih ingin mendekatinya. Tem Goatwa diam, sejenak kemudian barulah berkata. Adik Leng, aku menganggapmu sebagai adik kau. Menganggapku sebagai kakak. Bagaimana? Luleng hanya tersenyum getir, tidak menjawab. Tem Goatwa tahu bahwa dalam hati Luleng amat mencintainya, maka tidak bersedia menjadi kakak adik. Lama sekali barulah Luleng menyaut. Kakak Goat, kau tidak usah mempedulikanku. Aku berduka dalam hati, itu tidak akan membuat diriku kehilangan gairah hidup. Kau menghendaki aku gembira, itu tidak mungkin. Kalaupun kau rela bersamaku, itu pasti percuma. Sebab aku tahu dalam hatimu amat mencintai guru, bagaimana mungkin aku bisa gembira? Tem Goatwa menghela nafas panjang. Kau memang berpengertian, adik Leng. Kakak harap kau jangan terlampau berduka dalam hati. Luleng manggut-manggut. Aku pasti berusaha. Tem Goatwa tidak banyak bicara lagi, lalu membalikan badannya. Kakak Goat, selamat bahagia ucap Luleng. Adik Leng, asal kau gembira, kami pun akan gembira. Gurumu bilang kepadaku, dia akan menyerahkan kedudukan ketua kepadamu, bahkan dia pun menyuruhku memilih, tapi aku beritahukan kepadanya, bahwa aku mencintainya. Adik Leng, kau mengerti. Luleng tersenyum getir. Aku mengerti. Ketika berbicara, Tem Goatwa tidak membalikan badannya, maka usai berbicara, dia langsung pergi melewati koridor. Luleng tetap berdiri di dalam kamar. Matanya terus memandang bayangan Tem Goatwa, ketika membelok ke kiri, gadis itu mendadak berseru kaget. Hah! Suara seruan itu tidak begitu keras dan hanya setengah, sepertinya ada orang menjegahnya. Luleng tertegun, lalu segera berseru memanggilnya. Kakak Goat! Ada apa? Tem Goatwa baru membelok, tidak mungkin dia tidak mendengar suara seruan Luleng. Akan tetapi, Luleng berseru berulang kali, Tem Goatwa tidak menyaut. Luleng termangu-mangu, merasa telah terjadi sesuatu atas diri Tem Goatwa. Maka dia langsung melesat keluar menuju tempat Tem Goatwa membelok tadi. Tampak dua sosok bayangan berkelebat menyongsongnya, masing-masing membawa golok. Ternyata kedua orang itu adalah saudara seperguruannya yang sedang meronda. Kalian melihat kakak Goatwa tanya Luleng. Kedua orang itu tertegun. Tidak, jawab mereka hampir serentak. Mendengar jawaban itu, hati Luleng semakin gugup, karena dia tadi melihat Tem Goatwa membelok di tempat itu, bagaimana mungkin kedua orang itu tidak melihatnya? Setelah berpikir, Luleng bertanya lagi. Tidak melihat siapapun? Kedua orang itu tertawa. Kalau ada orang, bagaimana mungkin kami tidak melihatnya? Luleng tahu bahwa pasti telah terjadi sesuatu. Badannya langsung bergerak. Ser, dia melesat ke atap rumah. Dia melihat ke sana kemari, tapi tempat di sekitarnya tampak sepi, tiada suara apapun. Luleng menggeleng-gelengkan kepala, rasanya semua itu hanya merupakan halusinasinya saja. Namun setelah berpikir lagi, dia sadar bahwa semua itu kenyataan, bukan merupakan halusinasi. Maka, dia segera meloncat turun. Dilihatnya kedua orang itu masih ada di situ. Luleng kembali ke kamarnya. Sampai di sana, dia terus berpikir, kalau Tem Goatwa tidak mengalami sesuatu, tentunya juga tidak mungkin begitu cepat menghilang di belokan itu. Berpikir begitu, Luleng cepat-cepat berhambur keluar. Sampai di luar dilihatnya kedua orang tadi sedang dalam keadaan seperti orang membacok, namun tak bergerak sama sekali. Melihat keadaan itu, Luleng segera tahu bahwa kedua orang itu telah tertotok jalan darahnya. Luleng segera mendekati mereka, kemudian menepuk bahu masing-masing agar jalan darah kedua orang itu terbuka. Kedua orang langsung mengayunkan goloknya. Luleng cepat-cepat mencelat ke belakang. Untung Luleng berkepandaian tinggi dan di atas mereka. Kedua orang itu tampak tertegun. Lu sutue, tadi kau juga yang menotok jalan darah kami? Luleng menyaut. Bukan. Kalian tidak melihat siapa yang menotok jalan darah kalian? Wajah kedua orang itu memerah. Tidak. Tanda petik. Ketika kedua orang berkata sampai di situ, mendadak Luleng merasa ada serangkum angin di belakangnya. Angin itu penuh mengandung tenaga. Luleng terkejut dan langsung membalikan tangannya, sekaligus mengeluarkan jurusit Cikeng Tian, satu jari mengejutkan langit, menyerang ke belakang. Ser. Berak-aak. Sebuah daun jenilah hancur, namun di belakangnya justru tidak tampak siapapun. Seandainya gerakan orang itu amat cepat, bagaimana mungkin Luleng terlambat menyerang? Padahal tadi Luleng bergerak laksana kilat. Kecuali orang itu menggunakan pukulan jarak jauh menyerangnya, kalau tidak, tak mungkin orang itu dapat menghilang begitu cepat. Kedua orang itu segera berkata, Lusut E, lebih baik kami melapor kepada ketua, Luleng mengangguk. Baik. Dia lalu pergi mengejar, namun sudah mengejar ke sana-sini tiada hasilnya. Mendadak lonceng berbunyi, tampak pula obor menyala terang. Ternyata sebagian besar murid-murid Gobi Pai sudah keluar dengan membawa obor dan memeriksa ke sana-sini. Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek mencelat keluar di antara mereka, lalu mendekati Luleng. Anak Leng, ada urusan apa tanyanya? Guru, nona tem baik-baik saja? Tong Hangpek tertegun mendengar pertanyaan Luleng itu. Kenapa dia tanyanya? Dia khawatir hatiku terlampau berduka, maka menemuiku menjelaskan, bahwa dia tidak mencintaiku. Dia lalu pergi tapi ketika membelok, aku mendengar dia berseru kaget. Aku segera keluar, tapi dia sudah tidak kelihatan. Mendengar penuturan itu Tong Hangpek mengerutkan kening, kemudian membalikan badannya dan langsung melesat pergi. Luleng mengikutinya dari belakang. Tak lama sampailah mereka di depan kamar Tem Goatwa. Giyok bin Sien Kun Tong Hangpek langsung berseru-seru memanggilnya. Goatwa! Goatwa! Terdengar suara Tem Goatwa di dalam kamar hah, kemudian menyaut. Apakah telah terjadi sesuatu? Tong Hangpek dan Luleng saling memandang, setelah itu Tong Hangpek menyaut. Tidak ada apa-apa, hanya kami melihat ada orang menyelingap kemari. Karena kami khawatir kau dicelakainya, maka kami menengokmu. Terdengar Tem Goatwa tertawa. Hai hai, bagaimana mungkin aku akan dicelakai orang? Giyok bin Sien Kun Tong Hangpek mengibaskan tangannya ke arah Luleng, agar Luleng pergi mencari tamu tak diundang itu. Dalam hati Luleng terasa heran sekali, karena tadi ketika Tem Goatwa menikung di koridor, jelas dia mengeluarkan suara kaget. Lagi pula di saat Luleng melesat keluar, dia sudah tidak kelihatan, begitu cepat gerakannya. Akan tetapi, kini terdengar suara Tem Goatwa di dalam kamar, bahkan juga bilang dirinya tidak apa-apa, sudah pasti Luleng percaya. Mereka berdua lalu pergi. Tong Hangpek segera memerintahkan kepada para murid Gobi Pai agar segera mengadakan pemeriksaan lagi. Kini para tamu sebagian besar sudah mendusin. Yang mempunyai hubungan erat dengan Gobi Pai langsung bergabung ikut memeriksa ke sana kemari. Akan tetapi, sama sekali tiada hasilnya. Tong Hangpek gusar sekali dalam hati dan membatin, tak disangka ada orang berani kemari membuat ulah. Tak seberapa lama kemudian, hari sudah mulai terang, dan semua orang mulai pergi menyiapkan segalanya. Hari pertama, masih begitu banyak tamu hadir. Di antara para tamu, banyak pula yang tidak mempunyai hubungan dengan Gobi Pai, namun mereka datang hanya ingin menyaksikan keramaian saja. Di antaranya terdapat si walet hijau Yokun sih, yakni ketua Hwi Yan Bun. Sore harinya, tampak Hek Sin Kun dan Kim Kut Lo muncul mendadak dengan langkah lebar. Para jago tangguh, begitu melihat kehadiran mereka, langsung mengerutkan kening, karena nama kedua orang itu dalam rimba persilatan tidak begitu baik, bahkan banyak yang menaruh dendam pada mereka. Namun memandang muka tuan rumah, maka para jago itu tidak berani bertindak sembarangan. Di saat bersamaan, muncul chipset Sin Kun Tem Senin dengan wajah dingin. Mau apa kalian kemari tanyanya? Wajah Hek Sin Kun tampak biasa. Dia tersenyum dingin seraya menyahut dengan suara lantang. Hari ini hari baik Goat Hua. Dia adalah keponakan kami, kenapa kami tidak boleh kemari? Saat itu para tamu, di Ching Yun Eling sedang bercakap-cakap satu sama lain, namun sebagian besar dari mereka mendengar suara Hek Sin Kun. Seketika mereka berhenti bercakap-cakap. Mengenai identitas Hek Sin Kun dan Kim Kut Lo memang misterius, namun amat membingungkan, sebab Tem Goat Hua adalah keponakan mereka. Wajah chipset Sin Kun Tem Senin berubah tak sedap dipandang, kemudian membentak. Pergilah kalian. Kim Kut Lo tertawa gelap. Hahaha. Kakak Ipar, kami tidak mau pergi, kau mau apa? Para tamu yang berdiri tak jauh dari situ, diantaranya menaruh dendam pada mereka berdua. Diam-diam mereka bergirang dalam hati, sebab apabila chipset Sin Kun Tem Senin turun tangan, mereka berdua pasti tidak dapat meloloskan diri. Memang benar. Begitu Kim Kut Lo usai berkata, wajah chipset Sin Kun Tem Senin berubah menjadi bengis. Dia mengepal tinju sampai mengeluarkan suara krek. Namun Hek Sin Kun dan Kim Kut Lo tetap acuh-ta'acuh. Kakak Ipar, kami membawa suatu barang untukmu, kau mau terima sekarang kata Hek Sin Kun. Chipset Sin Kun Tem Senin tertegun, bahkan membatalkan niatnya menyerang mereka dengan ilmu Hyun Bu Semna. Kemarin setelah dia mendengar apa yang dituturkan Hon Giyok Xia dan Lu Leng, hatinya menjadi tidak tenang, hampir seharian dia memeriksa tempat itu, bahkan turun gunung untuk menjaga deformasi Kiyom Niautin semalaman. Ketika hari mulai terang, barulah dia kembali ke Ching Yun Ling. Walau belum bertemu Tong Hang Pek, namun dia sudah mendengar ada orang menyelingap ke tempat itu semalam, hanya bagaimana jelasnya dia masih belum tahu. Di saat dia baru mau pergi menemui Tong Hang Pek, justru muncul Hek Sin Kun dan Kim Kut Lo. Setelah tertegun sejenak, Chipset Sin Kun Tem Senin bertanya, barang apa? Kim Kut Lo tertawa. Haha, kakak Ipar, tadi kau mengusir kami, bukankah tidak akan memperoleh barang itu? Kim Kut Lo berkata sambil mengangkat bahu. Sikapnya itu amat kurang ajar sekali. Wajah Chipset Sin Kun Tem Senin tampak kehijau-hijauan, kemudian dia membentak keras. Barang apa? Suara bentakannya bergema. Ternyata dia menggunakan luakang. 20 tahun lalu, Chipset Sin Kun Tem Senin bermukim di pulau Hwee Chiao. Tindakannya antara sesat dan lurus, kepandaiannya amat tinggi. 20 tahun kemudian, luakangnya otomatis bertambah tinggi, maka suara bentakannya bagaikan geledek menggelegar di siang hari bolong. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau para jago tersentak semua. Hek Sin Kun dan Kim Kut Lo berada di hadapan Chipset Sin Kun Tem Senin. Tampak badan mereka bergoyang-goyang tergetar oleh suara bentakan itu. Setelah badan mereka berhenti bergoyang, barulah mereka berdua merasa agak lega, namun wajah mereka justru berubah menjadi pucat pias. Ternyata mereka mendengar suara siulan Tong Hang Pek, lalu tampak sosok bayangan berkelebat ke arah Chipset Sin Kun Tem Senin, yang tidak lain Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek. Saudara Senin, ada apa? Ketika melihat Hek Sin Kun dan Kim Kut Lo, kening Tong Hang Pek langsung berkerut seraya membentak. Mau apa kalian kemari? Wajah Hek Sin Kun dan Kim Kut Lo yang sudah pucat itu bertambah pucat, lalu mereka cepat-cepat menyurut selangkah ke belakang. Kami kemari memberi selamat padamu. Tanda petik. Wajah Tong Hang Pek berubah menjadi bengis dan membentak lagi. Siapa yang menghendaki kalian berdua kemari memberi selamat? Hek Sin Kun dan Kim Kut Lo tergolong orang yang cukup berkedudukan dalam rimba persilatan, namun Tong Hang Pek justru membentak-bentak mereka di hadapan para jago. Dapat dibayangkan, betapa gusarnya mereka berdua, namun hanya tersirat di wajah. Akan tetapi, berselang sesaat, wajah mereka berubah normal kembali, sebab berhadapan dengan Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek dan chipset Sin Kun Tem Senin, tentunya mereka tidak berani melampiaskan kegusaran. Tong Hang Pek maju selangkah. Seketika juga Hek Sin Kun dan Kim Kut Lo menyurut mundur tiga langkah. Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek menghardik. Cepat pergi. Hati-hati selanjutnya jangan bertemu aku Hek Sin Kun tersenyum getir. Kami menyerahkan barang, lalu segera pergi. Hek Sin Kun mengeluarkan sepucuk surat, kemudian dilemparkannya ke arah chipset Sin Kun Tem Senin. Chipset Sin Kun Tem Senin menjulurkan tangan kirinya untuk menyambut surat tersebut. Tong Hang Pek berdiri di sisinya, melihat di sampul surat itu tertulis selamat kepada Tem Senin. Tong Hang Pek tertegun ketika melihat tulisan itu, dia dan chipset Sin Kun Tem Senin saling memandang, kemudian Tem Senin mengeluarkan surat tersebut sekaligus membacanya. Mendengar putri Anda akan menikah, menantu adalah Tong Hang Pek. Setelah mendengar berita tersebut jadi girang bukan main. Anda dan menantu, jangan saling merebut, pakailah cermin tembaga itu. Seusai mereka membaca, chipset Sin Kun Tem Senin langsung meremas-remas surat itu. Kemudian dia mendongakan kepala. Dilihatnya Hek Sin Kun dan Kim Kutla masih berdiri di situ. Tangan Hek Sin Kun memegang sebuah cermin tembaga. Wajah Tong Hang Pek kelihatan gusar sekali, namun ketika dia mau turun tangan, chipset Sin Kun Tem Senin cepat-cepat mencegahnya, kemudian menatap mereka berdua seraya bertanya. Dia berada di mana? Kim Kutla tersenyum licik. Kami tidak tahu, sahutnya. Chipset Sin Kun Tem Senin menatap Tong Hang Pek sejenak, setelah itu menghela nafas panjang sambil mengibaskan tangannya. Kalian berdua pergilah Kim Kutla tertawa. Haha. Baik, kami pergi. Begitu melihat tulisan itu, Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek sudah menduga siapa penulisnya. Sedangkan chipset Sin Kun amat kacau hatinya dan tegang, sebab orang itu akan muncul dan dia harus menghadapinya. Maka dia segera mengusir Hek Sin Kun dan Kim Kutla. Tong Hang Pek mendongakan kepala, dilihatnya Hek Sin Kun dan Kim Kutla berjalan pergi dengan langkah lebar, sedangkan cermin tembaga itu berada dekat kakinya. Para tamu yang menaruh dendam pada mereka berdua, sama sekali tidak berani turun tangan, karena memandang muka tuan rumah. Tapi wajah mereka tampak tidak senang. Mendadak Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek membentak. Sifatnya memang begitu, apa yang dipikirkan pasti segera dilaksanakannya. Berhenti. Hek Sin Kun dan Kim Kutla tertegun, lalu segera berhenti dan membalikan badan. Ada urusan apa? Kalian berdua berani kemari, tanpa mohon pamit sudah mau pergi begitu saja sahut Tong Hang Pek dingin. Air muka mereka berdua berubah, lalu berkata dengan serentak. Kami kemari hanya mengantar surat, maka setelah surat itu sampai kami harus segera pergi. Tong Hang Pek tertawa. Haha. Mau pergi silakan, tapi harus merangkak. Wajah Kim Kutla berubah hebat. Kau bilang apa tanyanya dengan suara gemetar. Tong Hang Pek melangkah ke depan lalu membentak. Kalian tidak dengar. Ku suruh kalian merangkak meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, aku pasti turun tangan. Chuan Tong Hang, kami masih terhitung tingkatan tua, kau, sahut Hexin Kun dengan suara dalam. Namun ucapannya belum selesai, mendadak badan Tong Hang Pek berkelebar. Di saat hampir bersamaan terdengar suara plak. Plak, menyusul terdengar lagi suara boom. Tampak Hexin Kun dan Kim Kutla berpencar. Suara boom itu ternyata suara pukulan Hexah Chiang yang dilancarkan Hexin Kun. Namun cepat sekali Tong Hang Pek berkelit, maka pukulan itu meleset dan menghantam sebuah batu sehingga batu itu hancur berantakan. Ketika semua orang memandang Hexin Kun, tampak pipi Hexin Kun membengkak ke biru-biruan, mulut mengeluarkan darah dan giginya copot dua buah. Ternyata tadi Tong Hang Pek menamparnya, dan karena gerakannya amat cepat sehingga Hexin Kun tak dapat berkelit. Hexin Kun menarik nafas dalam-dalam. Merangkak tidak bentak Tong Hang Pek. Kim Kutla menyahut dengan wajah tak sedap dipandang. Cuan Tong Hang, kau terlampau mendesak orang, Tong Hang Pek tertawa gelak. Hahaha. Aku tidak pernah mengampuni siapapun. Mau merangkak tidak? Saat itu, Kim Kutla dan Hexin Kun sungguh salah tingkah. Kalau mereka berdua menuruti Tong Hang Pek, tentunya Tong Hang Pek tidak akan turun tangan lagi. Akan tetapi, di hadapan begitu banyak jago rimba persilatan mereka berdua harus merangkak meninggalkan Ching Yun Ling, lalu di mana mereka menaruh wajah? Kalau tidak merangkak, mereka berdua pasti celaka di tangan Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek, bahkan kemungkinan besar nyawa mereka pun akan melayang. Ketika mereka berdua ke Gobi Pai, sikap mereka begitu gagah berani karena mempunyai dekingan. Namun kini orang yang mereka andalkan itu justru tidak kelihatan sama sekali. Mereka berdua berdiri terpaku dengan wajah pucat pias. Tong Hang Pek tertawa dingin sambil mendekati mereka selangkah demi selangkah. Kalian diam saja, apakah tidak mau merangkak bentaknya? Mendadak Kim Kutlo tertawa keras. Hahaha. Chuan Tong Hang, percuma kau memperlakukan kami dengan cara begini, tiada artinya sama sekali. Dua tahun yang lalu ketika Giyok Chi Himo menimbulkan petaka dalam merimba persilatan, kenapa kau tidak muncul menegakkan keadilan? Benar katamu, aku memang senang menghina orang yang dapat dihina. Siapa suruh kepandayan kalian jauh lebih rendah dari kusahu Tong Hang Pek Dingin? Dia lalu menjulurkan tangannya mencengkeram ke arah mereka. Begitu melihat Tong Hang Pek menjulurkan tangannya, Hek Sin Kun dan Kim Kutlo segera meloncat ke kiri dan ke kanan. Badan Tong Hang Pek segera berputar ke arah Kim Kutlo sambil mengeluarkan jurusuan kau ceh-ceh, monyet meloncat mencengkeram, dan berhasil mencengkeram bahu Kim Kutlo. Setelah itu dia bersiul panjang. Mendadak badannya mencelat ke atas sambil mencengkeram bahu Kim Kutlo. Sudah tentu Kim Kutlo terbawa ke atas pula, kemudian Tong Hang Pek melayang turun di hadapan Hek Sin Kun. Ketika kakinya baru menginjak tanah, Hek Sin Kun sudah melancarkan serangan dengan jurus tui choan monggoat. Mendorong jendela memandang bulan, Hek Sin Kun menggunakan sembilan bagian tenaganya, maka betapa dasyatnya pukulan itu. Akan tetapi, Tong Hang Pek justru malah berdiri tak bergerak. Jarak mereka amat dekat, sedangkan pukulan itu sudah mengarah dada Tong Hang Pek. Di saat bersamaan, mendadak Tong Hang Pek menggerakkan tangan kirinya untuk menangkis serangan itu. Plak kedua pukulan itu beradu, menyusul terdengar pula suara krek, krek, krek. Ternyata tulang lengan dan bahu Hek Sin Kun telah patah. Hek Sin Kun menahan sakit sambil termundur-mundur, namun Tong Hang Pek segera maju mencengkeram bahunya. Gerakan Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek begitu cepat, maka hanya dua-tiga gebrakan saja Hek Sin Kun dan Kim Kut Lo sudah jatuh ke tangannya. Itu membuat para tamu terbelalak, kemudian terdengar tepuk sorak yang ngeriuh gemuruh. Sedangkan Tong Hang Pek mendengus. Hektometer. Mau merangkak tidak? Tong Hang Pek mengerahkan tenaganya, membuat bahu Hek Sin Kun dan Kim Kut Lo terasa sakit sekali. Namun walau merasa sakit, Hek Sin Kun dan Kim Kut Lo tetap tidak mau merangkak, malahan berkertak gigi. Tong Hang Pek mengangkat mereka berdua, lalu berjalan ke tepi sebuah tebing. Kelihatannya dia ingin melemparkan mereka ke bawah. Di saat itulah terdengar suara seruan Hek Sin Kun dan Kim Kut Lo mengerahkan ke bawah. Tong Hang Pek menolahkan kepala seraya bertanya. Kenapa? Hek Sin Kun dan Kim Kut Lo mengerahkan kepala. Maka Hek Sin Kun dan Kim Kut Lo jatuh ke tanah. Jarak mereka hanya setengah dipadari tepi tebing, maka mereka berdua menarik nafas dalam-dalam, tak berani bergerak. Tong Hang Pek memelototi mereka, kemudian membentak. Masih belum mau inyah. Hek Sin Kun dan Kim Kut Lo bangkit berdiri, lalu saling memapah berjalan pergi dengan tertatih-tatih. Tak seberapa jauh mereka berdua berjalan, mendadak melihat segulung asap dan sosok bayangan tinggi besar berkelebat ke tempat itu lalu berhenti sambil memandang Hek Sin Kun dan Kim Kut Lo. Ternyata dengan kera demikian ketua Go Bi Pai menyambut tamu. Semua orang melihat tangan orang tinggi besar itu memegang sebuah obor, ternyata si Duta Atpi obor. Dia muncul, lihat HW Echow Su pasti menyusul pula. Semua orang tahu bahwa pernikahan tersebut pasti akan berlangsung tidak sederhana. Citset Sin Kun Tem Senin terheran-heran dan tidak habis pikir, formasi yang dibentuknya di bawah sana khususnya untuk menghadapi lihat HW Echow Su. Walau hanya Temek Hwi yang menjaga di situ, tapi formasi itu amat lihai, tentunya meskipun tidak dapat melukai lihat HW Echow Su, namun pasti dapat menahan mereka satu dua hari di sana. Kini bertambah Hong Giyok Xia, sedangkan kepandayan gadis itu sudah berada di atas Temek Hwi maka formasi tersebut akan bertambah lihai. Akan tetapi bagaimana HWA? San Si Duta Atpi obor dapat tiba di Ching Yun Ling. Ketika Citset Sin Kun Tem Senin baru mau bertanya, mendadak Si Duta Atpi obor berseru. HWA San lihat HW Echow Su datang. Sebelum suara seruannya sirna, sudah tampak seorang berambut merah, berjubah merah dan wajah tampak aneh melayang menuju Ching Yun Ling. Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek mendengus. Hektometer. Lihat HW Echow Su, kau juga kemari wajah lihat HW Echow Su tampak berseri-seri. Saudara Tong Hong, selamat. Selamat. Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek sama sekali tidak tahu apa yang terkandung di dalam hatinya, namun tahu lihat HW Echow Su berkepandayan tinggi sekali, tidak dapat disamakan dengan Hek Sin Kun dan Kim Kut Lo. Oleh karena itu, dia pun tertawa gelak. Hahaha. Terima kasih. Terima kasih. Lihat HW Echow Su membalikan badannya menghadap Citsan Sin Kun, lalu berkata sambil tersenyum-senyum. Formasi yang Anda bentuk itu cukup hebat loh Citsat Sin Kun tertegun mendengar ucapan itu. Itu cuma merupakan formasi cakar ayam, tidak berarti sama sekali, sahutnya. Lihat HW Echow Su tertawa kering. Hihihi. Sesungguhnya formasi itu cukup merepotkan diriku, namun muncul seseorang, dia yang membawa kami keluar dari formasi itu. Temtocu, kau tahu siapa dia? Wajah Citsat Sin Kun tampak memutih. Tentu tahu. Lihat HW Echow Su tertawa gelak. Hahaha. Aku tidak mempersulit kedua muda muri itu, legakanlah hatimu. Usai berkata begitu, tangannya dikibaskan ke belakang saya memberi perintah. Serahkan kedua orang itu kepada Temtocu, terima kasih atas penyambutannya. Ketika mendengar Temek Hui dan Hon Giyok Sia sudah jatuh ke tangan lihat HW Echow Su, hatinya menjadi gugup dan panik. Karena dia yang membentuk formasi itu untuk menghadapi lihat HW Echow Su, tentunya akan membuat lihat HW Echow Su mendendam. Kini putranya sudah jatuh ke tangannya, itu merupakan kesempatan baginya untuk mempermalukan Citsat Sin Kun Tem Senin di hadapan para tamu. Sudahlah masifat buruk Citsat Sin Kun Tem Senin berubah baik, maka ketika mulai muncul kembali di rimba persilatan, dia tidak mau menggunakan julukan Citsat Sin Kun lagi. Akan tetapi, dalam suasana begini, mau tidak mau dia harus bergeberat. Karena itu, dia memberi isyarat kepada Tong Hang Pek, mereka berdua lalu maju. Di saat bersamaan, muncul empat orang lagi, yakni Temek Hui dan Hon Giyok Sia serta dua Tong Chu HW Asan Pai. Temek Hui dan Hon Giyok Sia berjalan di depan. Sedangkan kedua Tong Chu itu berjalan di belakang. Wajah Temek Hui tampan dan gagah, sedangkan Hon Giyok Sia cantik jelita dan tersenyum-senyum, kelihatannya mereka berdua sama sekali tidak dikuasai lihat HW Echou Su. Menyaksikan itu, barulah Citsat Sin Kun menarik nafas lega. Lihat HW Echou Su justru tertawa. Haha! Temek To Chu, kau kira aku akan turun tangan terhadap tingkatan muda? Tem Senin tidak menyangka lihat HW Echou Su akan bertanya begitu, maka dia tertegun kemudian tersenyum, sedangkan Temek Hui dan Hon Giyok Sia segera menghampirinya. Citsat Sin Kun Tem Senin segera bertanya berbisik. Bagaimana rupa orang yang membawanya keluar dari formasi itu? Kalian melihat jelas rupanya? Temek Hui menyahut dengan suara rendah. Ayah, amat panjang kalau dituturkan. Aku masih ingin bertanya sesuatu kepada ayah. Citsat Sin Kun Tem Senin mengerutkan kening. Nanti saja baru omol. Temek Hui dan Hon Giyok Sia segera mundur ke samping, kemudian terdengar lihat HW Echou Su bertanya. Waktu baik o kapan? Tong Hang Pek menyaut. Sore hari pukul 4, kedatangan Chou Su sungguh kebetulan sekali. Karena belum terlambat. Usai menyahut, Tong Hang Pek menyuruh orang untuk mengantar lihat HW Echou Su ke ruang istirahat. Si Duta Atpi Obor berjalan duluan, setelah itu barulah lihat HW Echou Su, Tong Hang Pek, Tem Senin, Temek Hui dan Hon Giyok Sia mengikuti dari belakang menuju si Tian Hong. Tak seberapa lama kemudian, mereka sudah tiba di si Tian Hong. Pihak HW Echou Su sampai menuju ruang istirahat, sedangkan Tong Hang Pek, Tem Senin, Temek Hui dan Hon Giyok Sia menuju ruang besar. Lu Leng menjaga di situ, agar tidak ada orang menyelinap ke sana. Begitu mereka berempat tiba, Lu Leng langsung menyongsong. Apakah Goat Hua pernah keluar? Tanya Tong Hang Pek. Diam-diam Lu Leng menghela nafas panjang. Tidak, dia terus berada di dalam kamar. Tong Hang Pek mengeluarkan suara NG. Mereka semua lalu duduk, kemudian Cip Set Sin Kun menghela nafas. Saudara Tong Hang, bukan aku omong kosong, di kolong langit ini yang mampu memecahkan formasi itu, selain aku hanya terdapat satu orang, tentunya saudara Tong Hang tahu. Tong Hang Pek menggut-manggut, wajahnya tampak serius sekali. Itu, pertanda dia telah datang kata Tem Senin. Memang sudah datang, namun hingga saat ini dia masih belum memperlihatkan diri, entah apa maksudnya. Sahut Tong Hang Pek dengan suara dalam. Cip Set Sin Kun Tem Senin menghela nafas panjang. Aku tahu, selama ini, dia amat membenciku, sedangkan aku, ak-ah-ah. Saudara Tong Hang, selain kita harus berhati-hati, tiada jalan lain. Selama ini, mungkin dia telah berhasil menguasai ilmu Mikmu Tai Hoat, ilmu iblis, kitab peninggalan ayahnya. Sepasang alis Tong Hang Pek, yang bagaikan golok terangkat ke atas. Saudara Tem, tentang Mikmu Tai Hoat, aku cuma mendengarnya, tidak tahu bagaimana isinya. Konon terdapat ilmu silat yang amat di luar dugaan? Tem Senin manggut-manggut. Tidak salah, sebagian besar sudah tidak merupakan ilmu silat, melainkan ilmu sihir iblis. Dapat mengelabdoi penglihatan dan mengendalikan pikiran orang lain. Kita bilang dia belum muncul, tapi mungkin sudah berada di sekitar kita. Lu Leng, Taim Ek Kui dan Hon Giok siya terheran-heran, karena ketika mendengar mereka berdua membicarakan orang tersebut, kedengarannya mempunyai asal-usul yang luar biasa. Di saat mereka bertiga mendengar tentang itu, seketika saling memandang, bahkan menengok ke sana kemari pula, apakah terdapat orang lain di situ. Mereka berlima duduk di ruang besar. Selain mereka berlima, memang tidak terdapat orang lain. Hon Giok siya yang tidak sabaran itu segera bertanya. Yang Chiampuye bicarakan itu apakah Liok Cihim? No. Tong Hang Pek dan Tem Senin menggelengkan kepala. Bukan. Tem Senin memandang Tem Ek Kui cukup lama. Pemuda itu amat cerdas, maka langsung bertanya. Ayah, apakah orang itu punya hubungan dengan diriku? Cip Set Sin Kun Tem Senin tertegun, lama sekali tidak bersuara. Kemudian dia bangkit berdiri dan berjalan mondar-mandir beberapa langkah, setelah itu barulah berkata. Saudara Tong Hang, biar bagaimanapun, begitu waktu tiba, harus segera mengadakan upacara pernikahan. Lihat Hwe Echou Su kelihatan memang tidak berniat baik, namun di hadapan begitu banyak orang, mungkin dia tidak berani turun tangan. Tong Hang Pek menggut-manggut, kemudian mereka berdua lalu masuk ke dalam. Tem Ek Kui cepat-cepat menggenggam tangan Luleng. Dia sudah mendengar dari Hong Giyoksya mengenai semua kejadian mereka berdua, karena itu dia amat terharu terhadap Luleng. Bersamaan itu dia pun tahu bagaimana keadaan dalam hatinya. Adik Leng, setelah memanggil dia pun, tertawa sambil menepuk Luleng seraya melanjutkan. Kau amat cerdas, maka aku tidak usah banyak bicara. Ya, kan? Luleng tahu apa yang dimaksudkan Tem Ek Kui, tidak lain adalah mengenai Tem Goatwa, maka dia cuma tersenyum getir. Tem Ek Kui dan Hong Giyoksya bercakap-cakap sejenak, tak lama mereka berdua meninggalkan ruang besar itu. Luleng memandang punggung kedua orang itu, diam-diam menghela nafas panjang dan memejamkan mata. Seketika muncul bayangan Tem Goatwa. Walau Tem Goatwa tidak mencintainya, namun dia tetap tidak bisa melupakannya. Sedangkan gadis itu, justru mencintai gurunya. Sebaliknya dalam hatinya, Luleng tetap mencintai Tem Goatwa. Dia terus menghela nafas panjang, mendadak dia mendengar suara gadis berkata, Cuon Tong Hong, pengantin wanita merasa malu. Sebelum waktunya, dia tidak mau menemuimu, kau jangan berkeras mau masuk. Luleng mengenali suara gadis itu, tidak lain pendamping pengantin wanita, dan itu membuat Luleng bergumam dalam hati. Alangkah baiknya ucapan itu ditujukan kepada aku. Betapa bahagianya aku jika aku mempelai lelaki. Tanda petik. Luleng bangkit berdiri. Dilihatnya ketiga wanita melangkah ke dalam. Begitu melihat mereka, Luleng sudah tahu bahwa mereka bertiga adalah murid Hwi Yan Bun, maka tidak bersuara. Ketiga wanita itu tidak memperhatikan Luleng, langsung duduk dan mulai bercakap-cakap. Lewat hari ini, sudah tiada keramaian untuk ditonton lagi, ujar salah seorang dari mereka. Belum tentu, sebab urusan ini amat aneh. Usia Giyok Bin Sin Kun sudah lima puluhan, justru memperistri seorang gadis muda belia. Menurutku, mempelai lelaki seharusnya bocah lu itu, sahut salah seorang temannya. Mendengar ucapan itu hati Luleng seperti tersayat. Ketika baru mau melarang mereka bertiga omong. Sembarangan, yang satu lagi sudah menghela nafas. Luleng segera menoleh untuk memandangnya. Dilihatnya gadis yang menghela nafas itu berusia 17-an. Gadis itu cantik jelita. Luleng masih ingat ketika Yok Kun Si, ketua Hwi Yan Bun datang, Tong Hang Pek menyambutnya. Gadis itu menyebut namanya Toan Bok Ang. Yang dua wanita lain tertawa serentak ketika mendengar helaan nafas itu, kemudian yang satu bertanya. Paman guru kecil, kenapa kau menghela nafas? Toan Bok Ang tertawa. Kalian berdua cuma tahu perbedaan usia, namun tidak tahu soal cinta. Kalian harus tahu, cinta tidak mengenal usia. Kedua wanita itu tertawa cekikikan. Toan Bok Ang langsung melotot. Apalah yang kalian tertawakan? Walau usia Toan Bok Ang masih muda, namun tingkatnya lebih tinggi dari kedua wanita itu. Maka, ketika melihat Toan Bok Ang melotot, mereka berdua berhenti tertawa. Cinta itu amat aneh, jangankan mencintai orang yang lebih tua, bahkan akan pula mencintai sebuah pohon atau sebuah batulok kata Toan Bok Ang lagi. Mendengar ucapan itu, kedua wanita tersebut ingin tertawa, tapi tidak berani sehingga badan mereka bergoyang-goyang karena menahan tertawa. Ketika mendengar itu, hati luleng pun terharu. Sehingga tanpa sadar dia berseru. Memang benar apa yang Nona katakan. Perlu diketahui, luleng duduk di sudut, maka mereka bertiga tidak melihatnya. Namun suara luleng amat mengejutkan mereka, maka mereka segera bangkit berdiri dan membentak. Siapa? Luleng bangkit berdiri. Maaf, aku telah mengejutkan kalian bertiga. Toan Bok Ang menatapnya. Wajah gadis itu langsung memerah dan segera menarik kedua wanita itu. Mari kita pergi. Luleng tidak mencegah, sebab saat ini hatinya telah hampa dan beku. Tak seberapa lama kemudian, hari mulai sore. Luleng ke ruang besar menyuruh para murid Gobi Pai tingkatan muda untuk merapikan kursi dan bangku, serta menyalakan lilin merah. Sedangkan dia sendiri cuma berdiri di sudut termangu-mangu. Dia sendiri pun tidak tahu apa yang dipikirkannya. Dia terus memandang api lilin merah yang menyala. Pikirannya menerawang, dihadapannya seakan muncul begitu banyak tamu. Sedangkan dirinya berubah menjadi mempelai lelaki. Mempelai wanita keluar, namun tidak mendekatinya, melainkan mendekati Tong Hang Pek, gurunya, sehingga dia berseru perlahan. Kakak Goat. Kakak Goat. Suara seruannya tidak keras, tentunya tiada seorang pun mendengarnya. Akan tetapi, mendadak terdengar suara. Tawa di sisinya. Berduka ya? Betapa terkejutnya Luleng. Dia segera menolahkan kepala, namun tiada seorang pun di situ. Luleng menggoyang-goyangkan kepala, karena curiga pikirannya sedang menerawang, maka mendengar suara itu. Saat itu, semua persiapan di ruang besar sudah hampir beres. Beberapa tamu sudah duduk di situ. Sedangkan Chit Set Sin Kun Tem Senin, Tem Ek Hui dan Hon Giyok Xia menyambut para tamu mempersilahkan mereka duduk. Luleng tetap berdiri di situ tak bergerak. Ketika menyaksikan itu, dia menghela nafas panjang. Baru saja dia menghela nafas, mendadak terdengar suara itu lagi di belakangnya bernada dingin. Anak yang tak berguna. Luleng tertegun, sebab kali ini mendengar begitu jelas. Siapa tanyanya? Apakah Kak sudah tidak mengenali suaraku lagi sahut suara itu? Sebetulnya Luleng memang merasa kenal akan suara itu, namun tidak ingat pernah mendengarnya di mana. Setelah suara itu bertanya begitu, barulah dia ingat, bahwa itu suara aneh di dalam goa. Seketika hatinya tergerak, karena masih ingat akan sikap Tem Senin ketika mendengar penuturan Hon Giyok Xia. Sudah jelas orang yang menitip pesan itu adalah orang aneh tersebut. Kini, dia telah datang. Walau Luleng pernah bercakap-cakap dengan orang aneh itu, namun tidak tahu bagaimana rupanya. Setelah tertegun sejenak, dia segera menoleh ke belakang. Di saat itulah dia merasakan adanya serangkum angin berhembus pergi. Setelah menoleh, justru tiada seorang pun berada di belakangnya. Bukan main herannya Luleng. Padahal kini dia telah berkepandaian tinggi, maka gerakannya amat cepat sekali. Untuk menoleh, dia cuma membutuhkan waktu sekejap, namun orang itu dapat pergi begitu saja, itu sungguh tak masuk akal. Luleng tidak melihatnya, karena orang itu muncul di belakangnya. Dia segera menghimpun hawa murni, kemudian disalurkan ke jari telunjungnya. Orang aneh itu kawan atau lawan, dia tidak tahu jelas, maka bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Di saat dia sedang menghimpun hawa murni, suara itu terdengar lagi di belakangnya. Apakah kau tidak pernah mendengar suatu pepatah-pepatah apa Luleng balik bertanya? Jauh dimatu dekat di hati. Bocah goblok. Luleng tertegun. Dia tahu bahwa itu ditujukan kepada dirinya. Kedengarannya dia masih mau terus mengejar. Akan tetani, satu jam lagi time Goatwa dan Tonghangpa akan bersembahyangan langit dan bumi, secara sah dan resmi menjadi suami istri. Bagaimana mungkin masih jauh dimatu dekat di hati, sudah pasti jauh sekali. Luleng tertawa getir beberapa kali. Justru di saat itu terdengar lagi suara orang aneh. Bocah goblok. Apakah kau mengira aku sedang omong kosong? Dua jam kemudian, kau akan tahu bahwa aku tidak omong kosong, bahkan amat masuk akal pula. Luleng tidak begitu mengacuhkan perkataan orang aneh itu, hanya mengeluarkan suara oh, tapi kemudian tersentak. Apa maksudmu? Kemudian dia bergerak cepat membalikan badannya. Kebetulan dia berdiri dekat pintu. Dilihatnya sosok bayangan berkelebat ke situ, ternyata seorang gadis. Ketika mendengar suara luleng, gadis itu tampak terkejut. Apa yang kemaksudkan? Begitu melihat, wajah luleng langsung memerah. Ternyata gadis itu Toan Bok Ang, murid kesayangan ketua Huyian Bun. Tidak ada apa-apa sahut luleng. Kemudian luleng menjulurkan kepalanya untuk memandang ke arah koridor. Dilihatnya banyak orang berlalu lalang di koridor itu. Terutama para tamu kaum wanita, mereka ingin melihat mempelai wanita. Luleng tidak dapat membedakan, siapa yang berbicara dengannya tadi. Luleng mengerutkan kening sambil berpikir tentang ucapan orang aneh itu, kedengaran akan terjadi suatu perubahan nanti. Kalau begitu, apapula perubahan itu? Karena sedang berpikir, justru melupakan keberadaan Toan Bok Ang yang ada di sampingnya. Bibir gadis itu bergerak seakan mau bicara, namun tak dapat dicetuskannya. Berselang sesaat, gadis itu memberanikan. Diri memanggil. Lu siau hiap. Suaranya terlampau rendah, maka luleng tidak mendengarnya. Toan Bok Ang menghela nafas panjang, kemudian perlahan-lahan berjalan pergi. Sedangkan luleng mendadak teringat akan sesuatu, kalau orang aneh itu muncul dari koridor, kebetulan Toan Bok Ang muncul, pasti bertemu orang aneh itu. Setelah teringat akan itu, luleng segera membalikan badannya, kemudian berseru dengan suara rendah. Nona Toan Bok Ang, harap tunggu sebentar. Suara seruan luleng membuat sekujur badan Toan Bok Ang tergetar, lama sekali baru membalikan badannya. Wajahnya berseri tampak gembira sekali. Lu siau hiap, kau kok tahu nama ku tanyanya? Luleng tersenyum. Ketika kau dan gurumu bertemu guruku, aku berada di situ. Hati Toan Bok Ang berdebar-debar keras, lalu dia berkata dengan suara rendah. Kau, kau terus ingat. Saat ini luleng mendengar suara gadis itu agak bergetar-getar. Itu bukan karena takut, melainkan karena terlampau gembira. Tadi ketika Nona kemari, apakah bertemu seseorang tanyanya? Toan Bok Ang berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepala. Tidak, sahutnya. Luleng kecewa sekali. Kalau begitu, sudahlah. Luleng berkata begitu, pertanda sudah tiada pembicaraan lagi. Akan tetapi, gadis itu justru tetap berdiri di situ, tidak pergi. Dia menundukkan kepala, tapi lalu mendengar lagi untuk memandang luleng. Bibirnya bergerak seakan ingin bicara, namun tidak mengeluarkan suara sedikitpun, hanya tersenyum. Itu membuat luleng menjadi salah tingkah. Pihak Huian Bun datang memberi selamat, maka dia tidak boleh berbuat salah terhadap gadis itu. Oleh karena itu, ketika Toan Bok Ang tersenyum, dia pun ikut tersenyum. Itu justru membuat Toan Bok Ang terpukau. Diam-diam luleng menarik nafas. Ketika dia baru mau melangkah pergi, mendadak terdengar suara seorang wanita tua berseru sengit. Anak Ang. Toan Bok Ang tersentak sadar. Wajahnya berubah lalu memandang luleng seraya menyaut. Ya. Kemudian dia membalikan badannya dan langsung melangkah pergi. Luleng mendongakkan kepala. Ternyata yang berseru memanggil Toan Bok Ang adalah si walet hijau Yokun Si. Wajah Yokun Si tampak gusar sekali. Bibir bergerak-gerak sepertinya dia sedang memarahi Toan Bok Ang gadis itu menundukan kepala. Luleng berdiri agak jauh, maka sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan Yokun Si, hanya melihat air matu gadis itu meleleh. Toan Bok Ang menangis. Mengapa? Pikir luleng. Namun dia tidak terus memikirkan itu karena tidak menyangka bahwa itu justru berhubungan dengan dirinya. Luleng memandang ke koridor, memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang di situ. Mendadak terdengar suara yang amat berisik di ruang besar, maka luleng segera menoleh dan seketika juga mengerutkan kening. Ternyata lihat Hwe Echow Su sudah hadir di situ. Sebetulnya tidak mengherankan, hanya saja si duta api. Obor yang membuka jalan, memegang sebuah obor besar. Asapnya memenuhi ruang besar itu, sehingga membuat para tamu lain merasa terganggu. Tidak tampak Cik Set Sin Kun Tem Senin, mungkin pergi menemani mempelai lelaki Tong Hang Pek. Terlihat Temek Hwi dan Hon Giyok Sia sedang ribut mulut dengan lihat Hwe Echow Su. Luleng segera menghampiri mereka, kemudian terdengar suara Temek Hwi. Lihat Hwe Echow Su, apakah obor itu boleh ditaruh di luar untuk sementara waktu? Lihat Hwe Echow Su menyongakan kepala tanpa menyaut. Namun kedua Tong Chu yang berdiri di belakangnya langsung membentak. Omong kosong. Chow Su kami kemana, obor suci itu? Pasti berada di situ. Bagaimana boleh taruh di luar? Siapa kau, kok banyak mulut? Han Giyok Sia yang berada di samping Temek Hwi sudah gusar hingga wajahnya tampak merah padam. Entah sudah berapa kali ingin melampiaskannya, namun Temek Hwi mencegahnya dengan isyarat. Seusai kedua Tong Chu itu membentak, barulah Temek Hwi tertawa seraya menyaut. Aku memang pernah mendengar hal itu, tapi apakah kalian berdua tidak melihat asap obor itu? Tidak sampai satu jam, ruang besar ini pasti dipenuhi asap obor itu, sehingga tidak tampak orang. Kedua Tong Chu itu tertawa. Kelihatannya mereka memang ingin cari gara-gara. Temek Hwi masih berkata baik-baik, namun Han Giyok Sia sudah tidak bisa menahan kegusarannya lagi. Fui! Lihat Hwe Echow Su, apa tingkahmu itu? Kau begitu iseng, tidak takut akan ditertawakan orang? Lihat Hwe Echow Su diam saja. Sepasang matanya dipejamkan sedikit. Namun ketika dibukanya kembali sorotnya tampak begitu tajam, sehingga membuat Han Giyok Sia menjadi tertegun. Di saat itulah Lihat Hwe Echow Su justru tertawa dingin sambil duduk. Si Duta Atpi obor menghampirinya. Kemudian setelah menancapkan obor besar itu dia mundur lalu berdiri di belakang Lihat Hwe Echow Su. Begitu juga kedua Tong Chu itu, mereka juga berdiri di belakang Lihat Hwe Echow Su. Saat itu, para tamu yang duduk di ruang besar tersebut, amat tidak senang akan tingkah laku Lihat Hwe Echow Su. Mereka tahu, bahwa di antara Lihat Hwe Echow Su dan Tong Hang Pek, terdapat sedikit pertikaian. Lagi pula Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek pernah mempermainkan Lihat Hwe Echow Su, yakni ketika menolong Luleng dan Tem Go Atwa, maka Lihat Hwe Echow Su amat membenci Tong Hang Pek. Kali ini Lihat Hwe Echow Su datang dengan membawa si Duta Atpi obor dan dua orang Tong Chu memang berniat mengacau. Mendadak terdengar suara seruan di antara para tamu. Ternyata seruan Yok Kun Si atau Ketua Hwi Yan Bun. Tak disangka bahwa Hwe Asan Pai tergolong partai besar, tapi para muridnya justru tidak tahu aturan sama sekali, begitu pula ketuanya tak tahu kesopanan. Ketika berkata begitu, Yok Kun Si sengaja meninggikan suaranya, maka semua tamu di ruang besar itu mendengarnya. Padahal para tamu memang sudah amat gelusar terhadap Lihat Hwe Echow Su, namun tiada seorang pun yang berani berkata apapun, hanya Yok Kun Si seorang yang begitu suaranya mengalun, suasana di ruang besar itu berubah menjadi hening. Lihat Hwe Echow Su duduk membelakangi Yok Kun Si. Dia sama sekali tidak menoleh. Salah seorang tongcu berbadan pendek kecil dan memelihara sedikit jenggot, segera membalikan badannya seraya menyahut dengan dingin. Kalau pihak Hwe Yan Bun ingin tampil demi Godi Pai, silakan cabut obor itu. Ucapan tongcu itu membuat air muka Yok Kun Si berubah, sebab bernada menantang. Di hadapan para tamu, kalau Yok Kun Si tidak menerima tantangan itu, kedudukan Hwe Yan Bun dalam rimba persilatan pasti merosot. Lagi pula dia bersifat ingin menang sendiri. Akan tetapi, dia justru tidak bangkit berdiri, karena tahu jelas akan kepandaian Lihat Hwe Echow Su. Kalau sampai bertarung, tentunya Yok Kun Si bukan lawannya. Lagi pula seandainya dia tidak mampu mencabut obor besar itu untuk dilempar keluar, akhirnya pasti mempermalukan diri sendiri. Seketika suasana di ruang besar berubah menjadi tegang mencekam, semua orang langsung memandang Yok Kun Si. Itu membuat Yok Kun Si menjadi nekat. Dia langsung bangkit berdiri dengan wajah menghijau tertawa dingin sambil melangkah maju selangkah, terdengar suara krak, lantai yang diinjaknya telah wancur. Ilmu silat Hwe Yan Bun mengutamakan ilmu ginkang, namun saat ini Yok Kun Si amat marah. Maka ketika kakinya menginjak lantai, lua ekang yang dilatihnya puluhan tahun otomatis dikerahkan, sehingga lantai itu menjadi hancur. Saat ini, para murid Hwe Yan Bun justru paling tegang. Mereka pun ikut bangkit berdiri serentak. Yok Kun Si langsung menghardik. Kalian duduk saja. Aku justru ingin melihat Hwe Asan Pai memiliki kepandayan apa. Padahal sesungguhnya, Hwe Yan Bun dengan Gobi Pai tidak punya hubungan apapun, hanya saja tadi dia mencetuskan itu, kemudian ditantang oleh salah seorang tongcu, maka terpaksa harus maju menerima tantangan itu. Yok Kun Si sudah berjalan empat langkah, namun lihat Hwe Chow Su, si Duta Atpi Obor dan kedua tongcu itu seakan tidak melihatnya. Ketua Hwe Yan Bun tertawa aneh. Ketika dia baru mau melesat ke arah Obor besar, mendadak terdengar suara seruan. Harap Yok Chiampo E tunggu, Gobi Pai ada orangnya. Semua orang langsung memandang ke arah orang yang berseru itu. Ternyata seorang pemuda tampan, hanya wajahnya tampak muram, yang tidak lain luleng murid Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek. Begitu mendengar suara seruan itu, Yok Kun Si tidak jadi melesat ke arah Obor besar. Sedangkan luleng berjalan mendekati lihat Hwe Chow Su, lalu memberi hormat. Lihat Hwe Chiam Pue, bolahkah Obor itu ditaruh di luar tanyanya. Lihat Hwe Chow Su tetap diam. Tidak bisa sahut salah seorang tongcu. Mendengar sahutan yang bernada tanpa kompromi itu, luleng segera tahu bahwa mereka berniat cari gara-gara. Tadi luleng bertanya hanya berbasa basi saja, tidak berharap mereka mengabulkan, maka dia tertawa dingin. Tadi tongcu ini berkata, apabila Hwe Yan Bun ingin tampil demi Go Bipai, boleh mencabut Obor besar itu dibuang keluar. Kini dari pihak Go Bipai sudah ada yang tampil, apakah ucapan itu tetap berlaku? Apa yang dikatakan luleng, kedengarannya amat sederhana sekali. Akan tetapi, semua orang yang berada di ruang besar itu justru mengucurkan keringat dingin mencemaskannya. Karena usia luleng belum mencapai 20, sedangkan pihak Hwe Asan Pai itu, jangankan lihat Hwe E Chow Su, yang bertiga itu pun dalam latihan sudah melampaui usianya. Han Giyok Xia dan Tamek Hui juga tidak menduga bahwa luleng akan berkata begitu, maka mereka berseru serentak. Adik luleng. Luleng menggoyang-goyangkan tangannya, pertanda agar mereka jangan banyak bicara, Tamek Hui dan Han Giyok Xia saling memandang, kemudian ke belakang. Berselang sesaat, salah seorang tongcu menyaut. Tentu boleh. Luleng tertawa. Haha. Kalau begitu, maafkan aku bertindak kasar. Sembari berkata luleng menggerakkan tangan kanannya dan jari telunjuknya juga ikut bergerak. Jaraknya dengan kedua tongcu dan sidu taat pi obor hanya satu depaan. Lagipula dia pun yakin bahwa lihat Hwe E Chow Su tidak memandang sebelah mata pun padanya. Oleh karena itu, ketika dia sedang berbicara, sudah mengerahkan luleng ekang, kemudian mendadak. Menggerakkan telunjuknya dengan jurus Sem Hoan Toh Goat, tiga lingkaran mengelilingi bulan. Ser. Ser. Serangin yang ditimbulkan oleh jari telunjuknya menerjang ke arah tiga orang itu. Ketiga orang itu berkepandaian tinggi. Kalau luleng satu lawan tiga, sudah pasti bukan tandingan mereka bertiga. Akan tetapi saat ini, luleng melancarkan serangan mendadak, justru menggunakan ilmu Kim Kong Sin Chi yang telah lama hilang itu. Sidu taat pi obor dan kedua tongcu itu merasakan adanya tenaga yang amat dasyat menyerang dada mereka. Ketiga orang itu memang tidak memandang sebelah mata pun terhadap luleng, karena luleng masih begitu muda. Maka, ketika melihat luleng melancarkan serangan, mereka bertiga sama sekali tidak berkelit, bahkan sidu taat pi obor malah maju selangkah. Dalam waktu sekejap, angin dari telunjuk luleng sudah berhasil menyerang bagian dada mereka. Barulah mereka bertiga tahu adanya gelagat tidak beres, namun sudah tidak bisa berkelit. Mendadak terdengar suara jeritan, ternyata kedua tongcu itu terhuyung-huyung tiga langkah ke belakang lalu roboh. Sidu taat pi obor cuma mundur dua langkah, namun dia tidak sampai roboh, sebab lewekannya amat tinggi. Di saat bersamaan, luleng justru mencelat maju lalu menyambar obor besar itu. Dia pun menduga sidu taat pi obor pasti menyerangnya. Oleh karena itu, ketika menyambar obor besar, luleng menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan sudah siap menangkis serangan sidu taat pi obor. Dugaan luleng memang tidak meleset. Ternyata sidu taat pi obor langsung menyerang, tapi luleng berhasil menangkis dengan jurus yang hangcak yun, sepasang puncak menembus sawan. Terdengar suara benturan, kemudian terdengar pula suara jeritan sidu taat pi obor. Dia terpental ke belakang tujuh-delapan langkah, lalu membentur sebuah pohon. Luleng tidak menyianyakan kesempatan ini, maka langsung melemparkan obor besar itu keluar. Setelah itu, dia menganggap semua urusan itu telah selesai. Kalaupun lihat hwe cowusu besar, tapi sudah tidak punya muka untuk mengambil obor besar itu lagi. Sementara obor besar itu meluncur. Ketika hampir keluar dari ruang besar, mendadak lihat hwe cowusu bangkit berdiri. Tanpa kelihatan bergerak, tahu-tahu badannya bagaikan segulung api menerjang ke arah obor besar itu. Disambutnya obor besar itu dan langsung kembali sekaligus menancapkan obor besar itu ke tempat semula. Itu dilakukannya dalam sekejap. Luleng tertegun, sedangkan lihat hwe cowusu sudah mendekati si duta atpi obor. Saat ini, tampak wajah si duta atpi obor menghijau, badan gemetar dan keringatnya terus mengucur. Ketika lihat hwe cowusu baru mendekatinya, bibirnya kelihatan bergerak, kemudian menyemburkan darah segar. Wah, setelah itu dia berkata, guru, balas, dendamku. Lihat hwe cowusu baru mau memapahnya, namun si duta atpi obor sudah jatuh tak bangun lagi. Saat ini, Tong Hang Pek dan Cip Set Sin Kun sudah berada di ruang besar. Ketika menyaksikan itu, mereka berdua terbelalak karena terlampau tertegun. Begitu pula para tamu yang berada di situ, termasuk Luleng sendiri juga terheran-heran. Perlu diketahui, kedudukan si duta atpi obor di hwe asan payhanya di bawah ketua, di atas 12 tongcu. Setiap generasi penerusnya, semuanya dipilih dari salah satu ke 12 tongcu yang berkepandaian paling tinggi, kemudian si duta atpi obor yang mau diganti itu akan menurunkannya ilmu Hian Bun Sin Chiang dan Hian Sin Hoat. Oleh karena itu, dapat dibayangkan betapa tinggi kepandaian si duta atpi obor. Maka tidak mengherankan kalau Tong Hang Pek, Cip Set Sin Kun Tem Senin, para tamu dan Luleng sendiri menjadi tertegun ketika melihat si duta atpi obor roboh. Tampak lihat hwe ecausu berdiri tertegun di samping si duta atpi obor. Bagus! Bagus! Sobat dari mana membantu secara diam-diam, hwe asan payh amat berterima kasih sekali katanya kemudian. Semula Luleng pun menyangka ada orang membantunya, namun setelah berpikir sejenak, dia yakin tidak dibantu oleh siapapun, sebab kematian si duta atpi obor, dikarenakan terluka dalam, bukan terserang senjata rahasia. Karena itu, Luleng segera berkata, tidak ada orang membantuku, maka lihat hwe eciampo ee tidak perlu bertanya lagi. Lihat hwe ecausu membelalakan matanya menatap Luleng, maka Giyok Bin Sin Kun cepat-cepat berseru. Anak Leng mundur. Luleng tahu akan kepandaian lihat hwe ecausu, maka segera mundur beberapa depa. Namun lihat hwe ecausu sudah berkata dengan suara dalam. Kau tidak usah mundur, kematian si duta atpi obor, harus ketua yang turun tangan membalas dendamnya, ini merupakan peraturan hwe asan payh turun temurun. Berdasarkan kedudukan lihat hwe ecausu, memang tidak pantas turun tangan terhadap Luleng yang masih muda itu. Akan tetapi, justru terdapat peraturan tersebut dalam partai hwe asan, maka secara langsung lihat hwe ecausu boleh membunuh Luleng. Sedangkan Luleng sudah berdiri di samping Tong Hang Pek dan Cip Set Sin Kun Tem Senin, dan sudah tidak banyak bicara lagi. Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek tertawa ketika melihat-lihat hwe ecausu mengatakan begitu. Lihat hwe, ternyata kau kemari memang sengaja mau cari gara-gara katanya. Lihat hwe ecausu tertawa dingin. Muridmu berkepandaian tinggi, kenapa kau harus mewakilinya untuk tampil? Saat itu, semua orang masih terheran-heran terhadap Luleng yang membunuh si duta atpi obor. Mereka semua tidak habis pikir. Padahal sesungguhnya, berdasarkan kepandaian lu. Leng, memang tidak masuk akal hanya sekali turun tangan langsung membunuh si duta atpi obor. Tapi buktinya dia mati di tangan Luleng. Kelak Luleng baru menyadari akan hal tersebut, sehingga kepandainya menjadi maju pesat. Ternyata kematian si duta atpi obor, justru dikarenakan ilmu Hian Bun Sin Chiangnya sendiri, sedangkan jurus yang Hang Chak Yun hanya membangkitkan ledakan tenaga Hian Bun Sin Chiang saja. Sesungguhnya ilmu Hian Bun Sin Chiang bukan berasal dari Hwa San Pai, melainkan berasal dari Siaulim Pai Sekte Barat, karena salah seorang murid Siaulim Pai bergabung dengan Hwa San Pai, kemudian diangkat sebagai si duta atpi obor. Ilmu Hian Bun Sin Chiang mengandung Hwa Yang, bertenaga keras, namun ilmu tersebut masih di bawah tingkat ilmu king kong sin chi. Maka, ketika si duta atpi obor menyerang dengan Hian Bun Sin Chiang, kebetulan Luleng menangkis dengan jurus yang Hang Chak Yun, walau luekang luleng tidak dapat dibandingkan dengan luekang si duta atpi obor, tapi tenaga kim kong sin chi amat dasyat, membuat hawa murni di tubuhnya meledak, sehingga si duta atpi obor terluka dalam yang amat parah, akhirnya binasa. Ketika mendengar lihat Hwe Chow Su harus turun tangan terhadap Luleng, Tong Hang Pek pun tertawa dingin. Lihat Hwe, tujuanmu terhadap diriku, namun justru ingin melampiaskannya terhadap tingkatan muda. Kedudukan dan keangkuhanmu dikemanakan? Lihat Hwe Chow Su mendengus, sepasang matanya tetap menatap Luleng tanpa berkedip. Satu jam lagi upacara pernikahan akan dimulai, Cip Set Sin Kun memberi isyarat kepada Tong Hang Pek, kemudian berkata kepada Lihat Hwe Chow Su. Bagaimana kalau urusan itu kita selesaikan besok Lihat Hwe Chow Su tertawa gelak? Hahaha, masih menunggu sampai besok? Lewat satu jam saja kalian semua pasti mampus. Hati Cip Set Sin Kun Tem Senin tergerak. Beberapa hari ini dia tercekam rasa cemas, karena akan muncul seseorang. Orang itu membawa Lihat Hwe Chow Su keluar dari formasi yang dibentuknya. Apakah mereka berdua akan bekerja sama? Setelah berpikir sejenak, Cip Set Sin Kun Tem Senin tertawa, lalu berkata sungguh-sungguh, Itu memang bagus sekali. Sampai saatnya kalian boleh bergerak serentak. Bukankah itu bagus sekali? Lihat Hwe Chow Su tertawa dingin, kemudian duduk. Han Giyok Xia segera berkata, Paman Tem, Jadi orang besar itu masih di ruangan ini Jangan khawatir aku punya akal. Cip Set Sin Kun Tem Senin maju dua langkah, dan Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pei mengikutinya. Lihat Hwe Chow Su, tempat dudukmu memang berada di sini. Namun obor besar itu tidak boleh terus menyala di sini. Kalau memang obor besar itu harus selalu dekat denganmu, lebih baik tempat dudukmu dipindahkan di dekat pintu lalu obor besar itu ditancap di sana. Jadi tidak mengganggu para tamu, kata Tem Senin. Lihat Hwe Chow Su diam saja, namun kemudian mendadak bangkit berdiri. Itu sungguh di luar dugaan semua orang. Baik, sahutnya. Jawaban yang begitu cepat seakan urusan telah usai, namun Cip San Sin Kun Tem Senin justru bertambah waswas. Karena lihat Hwe Chow Su tahu, saat ini dia tidak yakin akan menang, maka mengalah selangkah. Itu pertanda tidak lama lagi pasti terjadi suatu perubahan. Kalau tidak bagaimana mungkin lihat Hwe Chow Su akan mengalah? Cip Set Sin Kun Tem Senin juga tidak banyak bicara lagi, langsung memerintah beberapa orang untuk memindahkan kursi tempat duduk lihat Hwe Chow Su ke dekat pintu. Saat ini, kedua tongcu itu telah bangun. Walau sudah terluka dalam, tapi mereka masih bisa bergerak. Yang satu membopong mayat si duta api obor keluar dan yang satu lagi membawa obor besar itu, lalu ditancapkannya di dekat pintu. Kemudian lihat Hwe Chow Su pun segera duduk di situ. Tampak beberapa orang membersihkan ruang besar itu. Tak seberapa lama kemudian suasana di ruang besar itu berubah tenang kembali. Akan tetapi, semua orang sudah merasa, pernikahan ini pasti disertai suatu badai, hanya saja belum mulai. Tinggal setengah jam lagi upacara pernikahan akan dimulai. Trompet mulai berbunyi. Sedangkan Tong Hang Pek sudah memakai pakaian pengantin berdiri di hadapan meja sembah yang Tak seberapa lama kemudian tampak kedua pendamping pengantin wanita mendampingi pengantin berjalan keluar. Pengantin memakai hang kean, semacam topi pengantin menutupi kepala dan muka, pengantin mengenakan gaun merah, berdiri di hadapan Tong Hang Pek. Sementara trompet terus berbunyi, tiba-tiba terdengar seorang berteriak. Waktu baik sudah tiba. Kemudian kedua mempelai mulai bersembah yang langit dan bumi. Saat ini, hari sudah mulai gelap, namun di ruang besar itu terang-benderang, karena disinari oleh ratusan lilin yang menyala. Akan tetapi, di saat itu mendadak api lilin berubah seperti api setan. Perubahan itu sungguh diluar dugaan semua orang. Seketika ruang besar berubah menjadi remang-remang. Itu membuat wajah semua orang berubah menjadi pucat, termasuk wajah-wajah Temekhui, Luleng, Hang Giyoksya dan Toan Bokang para tamu pun mulai bangkit berdiri. Namun Citsetsin kun segera berkata, para tamu yang terhormat, harap tenang. Pasti ada orang tertentu menaruh semacam obat pada lilin maka api lilin mendadak berubah menjadi kehijau-hijauan. Anda jangan panik, sebab itu hanya merupakan permainan anak kecil. Mendengar himbauan itu lalu para tamu duduk kembali. Tapi di saat bersamaan, mendadak pengantin wanita mengeluarkan tawa yang aneh, menggutarkan hati semua orang. Suara tawa yang membuat bulu kuduk berdiri itu memang keluar dari pengantin wanita, dan seketika, membuat suasana di ruang besar berubah menjadi menakutkan. Semua orang merasa ada setan iblis berkeliaran di ruang besar itu. Citsetsin kun tem senin tersentak kemudian bersiul panjang. Namun meskipun suara siulan Citsetsin kun tem senin mengalun, suara tawa pengantin wanita yang amat menyeramkan itu tetap terdengar. Citsetsin kun tem senin merasa ada sesuatu yang tak beres, karena Tem Goatwa secara rela menikah dengan Tong Hang Pek. Ketika Tem Goatwa memberitahukan kepadanya, dia justru kurang percaya. Namun kemudian dia melihat putrinya amat mencintai Tong Hang Pek, maka merestuinya. Namun kenapa di saat bersembah yang pada langit dan bumi kenapa dia mengeluarkan suara yang menyeramkan itu? Oleh karena itu, Citsetsin kun tem senin langsung membentak dengan suara dalam. Goatwa, hari ini hari baikmu, kenapa kau mengeluarkan suara aneh? Sedangkan Giyok bin Cinkun Tong Hang Pek, begitu menyaksikan perubahan itu, langsung mundur selangkah. Di saat Citsetsin kun baru usai berkata, mendadak Tong Hang Pek berteriak keras, sekaligus menjulurkan tangannya untuk menyambar pengantin wanita. Tong Hang Pek bergerak begitu mendadak, tentunya amat mengejutkan semua orang, terutama Citsetsin kun tem senin. Saudara Tong Hang. Akan tetapi, dia sudah tidak keburu mencegah Tong Hang Pek, sebab Tong Hang Pek bergerak begitu cepat. Pengantin wanita masih tertawa, namun mendadak secepat kilat mencelat ke belakang beberapa depa. Gerakannya amat aneh. Siapapun menyaksikannya, namun justru tidak tahu apa sebabnya. Sambaran Tong Hang Pek jatuh di tempat kosong. Itu membuatnya gusar sekali, dan berteriak keras lagi sehingga menyebabkan wajah para tamu berubah menjadi pucat pias. Ternyata Tong Hang Pek menghadang di depannya kemudian berseru. Saudara tem senin, kita harus mengepungnya. Ketika pengantin wanita mencelat ke belakang dengan gerakan yang begitu aneh, Citsetsin kun tem senin pun yakin bahwa itu bukan tem go atwa putrinya. Karena itu, begitu mendengar seruan Tong Hang Pek, dia langsung mengepungnya. Saat ini, semua lilin yang berada di ruang besar itu, telah berubah menjadi kehijau-hijauan. Sementara lihat Hwe Chow Su yang duduk di dekat pintu, tampak gembira sekali. Sedangkan kaum rimba persilatan yang mempunyai hubungan baik dengan Godi Pai, segera bangkit berdiri, bahkan di antaranya sudah ada yang ikut mengepung pengantin wanita itu. Luleng sudah melesat ke samping Tong Hang Pek. Ketika melihat luleng sudah maju, mereka yang ikut mengepung itu mundur kembali ke tempat duduk masing-masing. Pengantin wanita itu kelihatannya sulit sekali meloloskan diri. Semua orang berpikir demikian, sebab bagaimana mungkin pengantin wanita itu dapat meloloskan diri dari kepungan Tong Hang Pek, Citsetsin Kun Tem Senin dan Luleng? Tong Hang Pek menatap pengantin wanita yang mukanya ditutupi Hang Kuan, kemudian bertanya, Siapa Anda? Goatwa di bawah kemana terdengar suara tawa yang menyeramkan. Hik-hik-hik. Apakah kau sudah tak mengenaliku lagi? Mendadak Tem Senin membentak keras. Jangan macam-macam. Tem Senin langsung menyambar Hang Kuan yang menutupi kepala dan muka pengantin wanita. Dalam keadaan seperti itu, sudah pasti pengantin wanita tidak dapat berkelit. Akan tetapi mendadak badannya membungkuk, lalu melesat pergi. Bukan main idah dan cepatnya gerakan itu, sungguh diluar dugaan siapapun. Sedangkan Tem Senin menyambar dengan ilmu Hian Bu Semna, mengeluarkan jurus Ching Leong Luh Jiao, naga hijau menjulurkan cakar. Ketika melihat pengantin wanita dapat menghindari jurusnya itu, Citsetsin Kun Tem Senin tertegun, kemudian mundur selangkah dengan air muka berubah. Saudara Tem. Siapa dia? Ketika Tem Senin baru mau menjawab, pengantin wanita itu sudah menyahut dengan sengit. Tidak salah. Memang aku. Usai menyahut, pengantin wanita itu melepaskan Hong, Kuan di kepalanya. Di saat itulah tampak beberapa murid Gobi Pai membawa beberapa batang lilin berjalan ke ruang besar itu. Pengantin wanita itu membentak keras sekaligus mengayunkan tangannya. Tampak empat buah titik cahaya meluncur ke arah empat murid Gobi Pai itu dan tepat mengenai sasarannya, sehingga mereka berempat roboh seketika. Para tamu tercengang, karena melihat gelagatnya pengantin wanita itu, memang sengaja mengacau pesta tersebut. Lebih mengherankan, kelihatannya Tong Hang Pek dan Tem Senin mengenali orang itu, bahkan tampak agak segan terhadapnya. Semua orang segera mengarahkan pandangan ke pengantin wanita yang telah melepaskan Hang Kuan di kepalanya. Hati mereka langsung terasa dingin bahkan beberapa tamu wanita, tak tertahan mengeluarkan seruan kaget. Sedangkan Tong Hang Pek dan Tem Senin mundur selangkah, luleng malah terpaku di tempat sama sekali tidak bersuara. Tampak orang itu berambut kuning awut-awutan dan amat jarang pula, pipi sebelah kiri tiada dagingnya, pipi yang sebelah kanan kelihatan hijau, di atas bibir tampak bintik-bintik merah. Siapa yang menyaksikan orang itu, pasti mengira bahwa dia adalah setan iblis yang baru bangkit dari liang kubur. Di ruang besar itu lilin menyala kehijau-hijauan, sehingga menambah seramnya suasana. Sementara luleng terus memandang orang itu. Dilihatnya tampang orang itu memang amat menyeramkan, namun setelah memandang agak lama, luleng justru merasa heran, sebab kebetulan luleng melihat sepasang matanya. Sepasang matu orang itu membuat luleng teringat akan Tem Goatwa, karena sepasang matu itu amat mirip matu gadis itu. Berselang sesaat, wanita aneh itu tertawa dingin. Hehehe, kalian berdua tidak mengenali aku lagi? Cip Set Sin Kun Tem Senin menghela nafas, kemudian menjura kepada para tamu seraya berkata, Para hadirin jangan terkejut, karena ini urusan kami beberapa orang. Para tamu terheran-heran. Mereka saling memandang dengan matu, terbelalak seakan kebingungan, dan semuanya membungkam. Wanita aneh itu tertawa melengking-lengking, lalu membentak. Setan tua, kenapa kau tidak memperkenalkan identitasku kepada kau? Merimba persilatan itu. Tem Senin tertawa getir dan manggut-manggut. Kini kau telah muncul, tentunya aku harus memperkenalkanmu. Ketika dia baru mau memperkenalkan wanita aneh itu, mendadak Tong Hang Pek memanggil. Saudara Tem. Tanda petik. Tong Hang Pek baru mengucapkan itu, wanita aneh tersebut sudah membentak sengit. Kau mau memperistri putrinya, maka dia adalah mertuamu. Kenapa kau masih menyebut saudara kepadanya? Itu peraturan apa? Tong Hang Pek hanya mengerutkan kening, sama sekali tidak menghiraukannya. Saudara Tem, kalau kan merasa kurang leluasa biar aku yang memperkenalkannya, katanya. Cip Set Sin Kun Tem Senin manggut-manggut. Tong Hang Pek segera menghadap para tamu dan memperkenalkan orang aneh itu. Para hadirin yang terhormat. Ini adalah wanita aneh dari Sisiya, Putri Moliong Sasi bernama Seh Ching Hwa. Dulu dia dijuluki Tok Chi Ulo Set. Usai Tong Hang Pek memperkenalkan orang aneh itu, wajah liat Hwe Echow Su, Si Walet Hijau Yok Hun Sih dan beberapa tokoh tua berbagai partai tampak berubah. Dulu nama Tok Chi Ulo Set amat terkenal dalam rimba persilatan, terutama Moliong Sasi ayahnya, karena berkepandaian amat tinggi. Yang pernah bertemu Tok Chi Ulo Set Seh Ching Hwa, pasti masih ingat akan kecantikannya yang memukau. Namun kini wajahnya justru berubah begitu buruk, itu sungguh di luar dugaan. Kau muda sama sekali tidak kenal Tok Chi Ulo Set Seh Ching Hwa, maka mereka cuma terbelalak sambil mendengarkan. Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek melanjutkan. Dia adalah nyonya Chit Set Sin Kun Tem Senin. Ucapan tersebut tidak mengejutkan kaum tua yang berada di ruang besar itu, sebab dulu memang banyak lelaki yang tertekuk lutut di hadapan Tok Chi Ulo Set Seh Ching Hwa. Akhirnya yang berhasil mencuri hatinya justru Chit Set Sin Kun Tem Senin. Setelah menikah, mereka berdua menetap di pulau Hwe Chiautu, jarang muncul di rimba persilatan, dan kaum rimba persilatan pun jarang berkunjung ke pulau itu. Ketika Chit Set Sin Kun muncul kembali dalam rimba persilatan, semua orang masih menganggap Tok Chi Ulo Set Seh Ching Hwa berada di pulau tersebut. Namun mengenai urusan mereka suami istri, justru tiada seorang pun mengetahuinya. Kau muda sama sekali tidak tahu akan urusan tersebut, namun mereka tidak begitu memikirkannya. Lain halnya dengan Tem Ek Hwi, pemuda itu nyaris meloncat karena terlampau terkejut. Tong Hang Chi Am Puei barusan bilang apa? Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek tidak menyahut, sedangkan Chit Set Sin Kun Tem Senin menghela nafas panjang. Ek Hwi, bukankah kau sering menanyakan ibumu? Nah, kini kau harus mengerti, katanya. Mendadak Tem Ek Hwi menerjang ke depan beberapa langkah. Hang Giyok siah khawatir akan terjadi sesuatu atas dirinya, maka segera mengikuti dari belakang. Ternyata Tem Ek Hwi menatap wanita aneh dan buruk rupa itu. Kau, kau ibu ku? Tok Chi Ulo Set Seh Ching Hwa tertawa dingin. Binatang kecil, apakah aku tidak pantas?